Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas, Tep? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak. Terima kasih. 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 Yang saya hormati Bapak Solikin, SSIMT, selaku Ketua Tim Pelatihan Seribu Dosen dan Guru. Yang saya hormati Bapak Insinyur Rai Pradono Iswara, MSC, selaku ICT Talent Ecosystem Development Manager dari PT Huawei Tax Investment. Yang saya hormati Ibu Yunita Anggraeni sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Taufik Edi Sutanto, MSC, TEJ, PSD dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu PIC Koordinator Provinsi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu PIC Koordinator Penyelenggara atau HOS, peserta seluruh peserta pelatihan, seribu dosen dan guru di seluruh provinsi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka pelatihan seribu dosen dan guru. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, serta membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Ijinkan saya, Ismi, dari Sekretariat Aptikom Pusat, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir, serta menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama Aptikom dan Huawei yang menjadi mitra utama dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menambah keberkahan acara hari ini dan doa kita bersama, mudah-mudahan acara dari awal hingga berakhirnya nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Berikut saya sampaikan jadwal acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan doa, laporan ketua tim pelatihan seribu dosen dan guru, sambutan sekaligus pembuka acara, serta paparan dan konsep kegiatan, paparan dari keynote speech, paparan ICT Academy dari Huawei, pengenalan instruktur, dan diskusi tanya-jawab, diakhiri dengan penutupan. Hadirin yang kami hormati, pelatihan ini akan menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi ilmu, berdiskusi, dan menemukan solusi-solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global. Harapan kami setelah mengikuti rangkaian pelatihan ini, Bapak dan Ibu sekalian akan membawa perubahan positif ke institusinya masing-masing. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal M. Kom. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. 1, 2, 3. Dengar, Bu. Bu Ismi, dengar. Ya, dengar, Pak. Silahkan. Alhamdulillah. Ya, tadi tidak bisa di-unmud. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Khususnya para peserta di seluruh Nusantara. Marilah kita berdoa untuk kebaikan bersama. Dan pada doa kali ini saya akan memimpin dengan agama Islam. Alhamdulillah. A'udzubillahimna sayatanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dengan segala kebesaran dan keagunganmu Kami tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur Atas nikmat dan rahmatmu Ya Allah Selantiasa diberikan kepada kami Sehingga pada hari ini Kami dapat hadir bersama secara virtual Dari seluruh Nusantara Untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelatihan seribu guru dan dosen Yang dilaksanakan oleh Huawei dan Optikom Serentak di seluruh negeri Republik Indonesia Doi Allah yang maha melihat dan maha menatap Tidak ada harapan dan nambaan kami Melainkan mengharap parokah dan ridomu Selalu menyertai dalam kegiatan ini Sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa dan masyarakat Doi Tuhan yang maha melihat Limpahkanlah kekuatan, kesehatan Serta keselamatan kepada kami Agar tidak ada hambatan suatu apapun Sampai selesainya kegiatan pelatihan Seribu guru dan dosen yang dilaksanakan oleh Huawei dan Optikom Mulai hari ini Hingga satu hari atau dua hari ke depan Ya Allah ya Rabbana Jadikanlah momen kegiatan ini sebagai momen untuk memperantari sulatu rahimi Dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman Serta dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran kepada anak di kami Rabbana atina bidunnihasanah Wabil akhiratiasanah Wakina azabunara Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal M. Kom Yang telah memimpin kita dalam pembacaan doa Semoga Tuhan yang Maha Esa Senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam acara ini Hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita akan memasuki agenda acara yang sangat penting Yaitu laporan ketua tim pelatihan seribu dosen dan guru Dalam laporan ini kita akan mendapatkan gambaran menyeluruh Tentang persiapan dan pelaksanaan pelatihan ini Serta pencapaian yang telah diraih hingga saat ini Untuk itu saya mengundang dengan hormat Bapak Solikin SSIMT Untuk menyampaikan laporannya kepada Bapak Waktu dan tempat kami persilahkan Baik Terima kasih Baik Baik Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Yang terhormat Yang terhormat Ketua Umum Aptikom Bapak Profesor Dr. Renat Ahmad Beni Mudara SSIScom Yang dalam hal ini Nanti sekaligus juga diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Aptikom Bapak Husni Teja Sukmana STMSC PSG Yang terhormat Talent Ecosystem Development Huawei Bapak Ingenier Rai Pradono Iswara MSC Yang terhormat Juga narasumber Bapak Taufik Edi Sutanto MSC Tech PSG Yang terhormat Narasumber Ibu Yunita Anggreni ST Yang terhormat Tim pelatihan Seribu dosen dan guru Ibu Dr. Hani Kmayanti Handayani, Eskom, Emkom Dan tim lainnya Bapak dan Ibu Sepuluh koordinator daerah atau provinsi Bapak dan Ibu Sepuluh PIC Perguruan Tenggit Perguruan 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 Jaringannya terputus. Halo, Pak Solikin. Saya panggil kembali, Pak Solikin. Baik, mungkin koneksinya ya, Pak. Mohon izin putus, saya sebentar rekonek kembali. Baik, silakan Pak Solikin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, Aptikom sebagai organisasi yang menaungi pendidikan tinggi di bidang informatika dan komputer, menyadari pentingnya penguasaan teknologi AI oleh pendidik di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, Aptikom berkerja sama dengan Huawei ICT Academy, salah satu pemimpin global dalam inovasi teknologi, menyelenggarakan pelatihan seribu dosen dan guru dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. pelatihan ini dirantang khusus untuk meningkatkan kompetensi dosen dan guru TIK dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di seluruh Indonesia. Pelatihan seribu dosen dan guru untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini merupakan inisiatif strategis untuk mempersiapkan talenta-talenta Indonesia agar siap bersaing di era digital yang didorong oleh AI. Dengan dukungan dari Aptikom dan Huawei, diharapkan para dosen dan guru TIK yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi penggerak utama dalam penerapan dan pengembangan AI di institusi pendidikannya masing-masing, serta berkontribusi pada kemajuan teknologi di Indonesia secara keseluruhan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh 1.148 orang peserta, terdiri dari 724 dosen dan 425 guru yang berasal dari 256 perguruan tinggi dan 232 sekolah SMK dan SMA dari 10 provinsi di Indonesia. Melalui kesempatan yang baik ini, ingin kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya dan jeripaya kepada yang terhormat. Sepuluh koordinator daerah Aptikom Provinsi untuk Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Darius Antoni S.K.M.M.P.I.S.K.I. Jakarta yang terhormat Bapak Suharyanto M.K.M.Jawah Barat Ibu Dr. Ade Romaduni S.K.M.T. Jawa Timur Bapak Rahmat Maulidi S.K.M.K.M.K.M.P.I. Bapak Sovan Hanif, MT, Sulawesi Selatan, Bapak Jufri, SKOM, MT, Sulawesi Utara, Bapak Dr. Eng Luter, ASSI, MKOM, Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Yuhandri, SKOM, MKOM, Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MKOM, Jawa Tengah, Bapak Zainal Abidin, ASSI, MCS, PhD. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 10 PIC Perguruan Tinggi sebagai pelaksana host untuk Sumatera Selatan, yaitu Universitas Indo-Global Mandiri, Bapak Tasmi, SSI, MKOM, untuk Jakarta Universitas Islam Negeri, UIN Jakarta, Ibu Dr. Dewi Khairani, MSC, untuk Jawa Barat Universitas Binah Insani, Ibu Nadia Savitri, MKOM, Jawa Timur Universitas Brawijaya, Ibu Faizatul Amalia SVD, MPD, untuk Bali Universitas Dianapura, Bapak Gerson Feon, SKOM, MT, Sulawesi Selatan Universitas Dipamakasar, Bapak Sadli Samsudin, SKOM, MT, Sulawesi Utara, STMIC Multikom, Bapak Supit Mamuaya, SKOM, MMSI, Sumatera Barat, UPI YPTK Padang, Bapak Safrika Deni Rizki, SKOM, MKOM, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, SHTM Hum, Darwa Tengah Universitas Negeri Semarang, Bapak Riza Arifuddin, MCS. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga langkah-langkah kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pilotip Udaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solikin SSIMT atas laporan yang sangat informatif mengenai pelaksanaan pelatihan ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses yang telah dilalui. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang juga akan disertai dengan paparan mengenai konsep kegiatan pada pagi hari ini dan pengenalan instruktur dari Bapak Husni Tejasugmana STMEC-PSD yang merupakan Sekretaris General Aptikom. Sambutan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan wawasan bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Husni Tejasugmana STMEC-PSD Pada Bapak, waktu disampaikan kami persilahkan. Terima kasih. Layar berubah, saya izin mulai. Bentar. Tapi suara masih keren ya? Ini kok agak ngelag nih komputernya? Suara sudah terdengar, Pak. Oke. Mohon maaf nih, agak ngelag komputernya. Jadi kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah kelihatan ya? Siap, sudah muncul, Pak. Baik ya, Bapak, Ibu sekalian. Saya hormati Pak Solihin, Ketua Pelaksana, Bu Ismi Moderator, dan yang juga teman-teman Aptikom Provinsi ya. Yang dalam hal ini ada 10 Aptikom Provinsi yang kita tunjuk untuk bisa berkolaborasi, menjalankan program kerjasama Aptikom dengan Huawei, terkait dengan pelatihan 10 dosen, eh seribu ya, kok 10 sih, seribu dosen dan guru dengan menggunakan kerjasama kita dengan Huawei Akademi. Baik ya, nanti saya akan izin cerita sedikit terkait peran Aptikom ya. Nanti Bapak, Ibu yang dari kampus dan juga dari sekolah, dari guru, mungkin belum mengenal secara jelas ya Aptikom itu apa. Jadi mungkin sedikit brief terkait dengan organisasi Aptikom yang tadi Kang Solihin juga sudah menjelaskan ya. Jadi saya beri judul untuk pemaparan pada pagi hari ini terkait dengan peran Aptikom dalam peningkatan kualitas talenta digital. Jadi Bapak, Ibu sekalian, baik itu member Aptikom maupun para guru, jadi Aptikom ini adalah asosiasi pendidikan tinggi informatika dan komputer. Nah jadi hampir semua program studi yang berhubungan dengan infokom ya. Jadi kalau infokom itu ada macam-macam ya, ada teknik informatika, kemudian ada sistem informasi, rekayasa perangkat unak, dan lain sebagainya. Nah ini sebagian besar dari program studi tersebut adalah member dari Aptikom. Jadi kalau melihat data yang ada di lembaga akreditasi mandiri, itu ada sekitar 2.345 program studi yang berdomain infokom. Jadi cukup banyak ya. Dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi masuk sampai ke kabupaten, kota, dan sebagainya. Jadi banyak sekali member-member Aptikom yang tersebar. Nah Bapak, Ibu sekalian, mungkin kita mulainya dari sini. Nah ini saya dapat data dari lead banknya Kominfo. Jadi Kominfo setiap tahun itu mengukur ya, mengukur indeks masyarakat digital Indonesia. Jadi mereka mengatasnamakan IMDI gitu ya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Dan hasilnya cukup membuat kita ya mungkin surprise gitu ya. Jadi memang tenaga-tenaga digital di Nusantara, ini gap-nya cukup banyak. Jadi gap-nya cukup banyak. Jadi kalau lihat dari slide yang saya sampaikan. Ini suara saya masih kedengeran ya, Bu Ismi ya? Masih Pak, masih terdengar. Nah ini yang kuning ini adalah provinsi yang kebutuhan talenta digital tinggi, tetapi pertumbuhan suplainya rendah. Jadi yang kuning-kuning ini, menurut data dari Kominfo, masih kekurangan tenaga-tenaga talenta digital. Memang ada beberapa provinsi, ini yang talenta digitalnya itu sudah oversupply ya. Jadi oversupply itu kalau kita lihat itu, tiga provinsi. Ada provinsi Kepulauan Riau, kemudian DKI Jakarta, dan daerah istimewa Jogja. Nah mungkin di ketiga daerah tersebut, kampus-kampusnya cukup banyak gitu ya. Atau mungkin SMK, SMK. Ya intinya, karena ini daerah industri ya. Di Batam daerah industri, kemudian Jakarta memang daerah, sekarang bukan ibu kota ya, daerah khusus Jakarta, kemudian juga Jogja yang daerah pendidikan, itu tenaga talenta digitalnya termasuk yang oversupply. Tapi sebagian besar tenaga kerja kita untuk kebutuhan digital itu masih kurang. Dan apalagi kalau data Kemenaker gitu ya, tahun 2029 pun kita masih kurang sekitar 4 juta tenaga kerja digital ya. Dan kalaupun ada tenaga kerja digital ini, kemungkinan besar masih butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian terkait dengan adanya gap antara lulusan, baik itu lulusan dari SMK gitu ya, mau langsung kerja, maupun lulusan dari kampus gitu ya, dengan kebutuhan-kebutuhan dari industri. Nah ini ada dua hal ya Bapak-Ibu sekalian yang latar belakangi kenapa Aptikom cukup aktif dalam proses manajemen talenta nasional ya, terutama di bidang infokom. Nah berikutnya, nah ini ada pengumpulkan ya, pengumpulkan provinsi berdasarkan kondisi masyarakat dan kebutuhan talenta digitalnya. Nah ini sama datanya juga mengambil dari IMD ya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Dan ada beberapa daerah gitu ya, yang IMD-nya kalau kelompok satu itu ya cukup bagus gitu ya. Jadi rata-rata apa ya, rata-rata untuk ketersediaannya ini cukup baik gitu ya. Mungkin yang sebelah kiri atas itu ada DKI, Jogja, dan sebagainya. Tapi ada beberapa provinsi yang menurut data Indeks Masyarakat Digital itu yang masih kurang gitu ya. Jadi kalau lihat di bawah itu ada Jambi, Sulusel gitu ya, kemudian Goruntalo, dan termasuk juga Sumsel. Nah ini teman-teman Aptikom yang ada di daerah yang hari ini ikut, saya rasa bisa menjadi sebuah perhatian ya, bahwa kondisi talenta digital itu masih kurang. Kalau misalnya ternyata data ini menurut teman-teman Aptikom daerah kurang kurang cocok gitu ya. Mungkin bukan datanya yang kurang cocok ini, tapi kualitas dari outputnya yang mungkin belum diterima oleh pasar. Nah yang paling simpel Bapak-Ibu sekalian, mengapa kita menggandeng industri dalam hal ini? Kita, kalau gap antara lulusan dan industri, kalau menurut saya yang paling sederhana ya, kita ikutin saja standar industri-nya ya. Nah makanya hari ini kita bekerjasama dengan Pak Huawe, untuk mendidik Bapak-Ibu sekalian yang sudah terdaftar ya, dalam program seribu dosen dan guru tersebut. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Aptikom ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan ekosistem ya, dari sisi kualitas gitu ya. Nah, jadi Aptikom ini tadi asosial tinggi informatika dan komputer, kita memang punya beberapa program flagship ya. Dan intinya program flagship ini untuk teman-teman Aptikom bermuara ke peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitas ini paling gampang diukur adalah kenaikan akreditasi dari masing-masing program studi. Nah, untuk itu Aptikom sudah memiliki beberapa apa ya, sudah sudah menghasilkan ya, sudah menghasilkan, sudah mendorong terbentuknya beberapa lembaga yang memang cikal bakalnya itu melalui Aptikom. Yang pertama, Aptikom sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi LSP informatika ya, kemudian juga Aptikom sudah memiliki sudah membuat sebuah lembaga ya, pembentukan lembaga yang bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Infokom ya, yang tujuannya berbeda. Jadi, karena pertama itu tujuannya adalah mengakses kampus-kampus, kemudian yang bawah ini ya tujuannya adalah mengakses para profesional-profesional ya, secara individu. jadi ada dua hal tersebut yang Aptikom lakukan untuk menjaga kualitas dari lulusan. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada gap lulusan perbuan tinggi terkait dengan industri. Oke, nah berikutnya untuk itu Aptikom menggandeng banyak sekali industri Bapak-Ibu sekalian untuk para member-member Aptikom dan juga ya mungkin partner ya, kalau guru-guru di sekolah atau di SMA-SMK bahwa Aptikom menggandeng beberapa partner industri yang dalam hal ini sekarang kita bicara terkait dengan Huawei ya, karena Huawei terima kasih nih Pak Rai, Huawei sangat support kegiatan-kegiatan Aptikom dan bisa berkolaborasi gitu ya dengan Aptikom. Nah jadi Aptikom ini terkait dengan industri ada beberapa kegiatan yang pertama tentu pemetaan kebutuhan talenta digital yang kita lakukan kemudian pemetaan materi-materi yang ada di industri terkait dengan KKNI dan juga SKKNI saya rasa nanti Bapak-Ibu pada saat membangun sebuah kurikulum tentu salah satu acuannya adalah KKNI dan SKKNI karena kalau nggak bisa apa bisa tidak sesuai dengan levelnya nanti kurikulumnya ya yang jelas kalau S1 kan tentu KKNI-nya nanti di level 6 gitu ya kemudian untuk SKKNI-nya sendiri nah nanti bisa dimasukkan ke dalam yang mungkin bisa masukkan ke dalam ke unjuk kerja unjuk kerja yang ada di kelas Bapak-Ibu masing-masing nah ini yang kita lakukan adalah memetakan kemudian di industri juga punya kursus-kursus yang cukup banyak ya saya melihat Huawei cukup banyak materi-materinya dan memang sekarang ini untuk apa ya untuk industri telco saya rasa di apa di dunia sekarang Huawei termasuk yang reading jadi kalau Bapak-Ibu lihat perangkat-perangkat telco tapi sekarang dan Huawei tidak hanya bermain di wilayah wilayah telekomunikasi dan juga masuk ke apa ke tempat-tempat yang lain ya termasuk yang mungkin nanti Bapak-Ibu untuk pelatihan saat ini ini adalah menggunakan materi terkait dengan AI ya kecerdasan buatan yang memang ya waktu-waktu sekarang ini cukup cukup apa menjadi perhatian kita bersama nah rencananya kita memang akan ada dua ya materi yang kita tawarkan untuk saat ini yang pertama adalah AI yang sifatnya basic gitu ya nah nanti Bapak-Ibu bisa memilih gitu ya kira-kira kalau kita bukan bukan kerjanya di bidang apa ya dosen infocom misalnya gitu ya nanti bisa memilih yang basic AI paling nggak bisa mengetahui dan perkembangan-perkembangan AI gitu ya terus yang kedua juga akan ada yang intermediate level nah nanti Bapak-Ibu nanti bisa meng-just diri masing-masing nah kira-kira akan memilih yang materi yang mana gitu ya yang sesuai dengan Bapak-Ibu sekalian oke nah tadi sudah dijelaskan gitu ya nah tujuan dari program ini yang pertama tentu saya sudah jelaskan ini menjebatani gap antara kampus dan industri atau atau antara SMK yang memang langsung mau kerja ke industri ya karena gap ini karena industri punya mainan sendiri kemudian kita juga di institusi pendidikan ini punya kurikulum sendiri nah kadang-kadang itu nggak nyambung nah untuk itu shortcut terbaik menurut kami adalah ya kita juga bisa kampus atau sekolah juga bisa mengikuti langsung materi-materi yang dari industri sehingga hari ini kita laksanakan kegiatan itu kemudian untuk membernya aptikkom tentu nanti Pak Rai akan menyampaikan ya ini dari target seribu ya seribu peserta gitu ya tentunya kami harapkan semuanya nanti bisa bisa menyelesaikan dengan baik dengan waktu yang sudah ditentukan dan ini hasilnya kan bisa mendapatkan sertifikat ya jadi sertifikasi yang merupakan poin yang baik gitu ya dalam kriteria 6 di akreditasi dalam Infocom nah ini momen ya Bapak-Ibu sekalian untuk bisa sekaligus dapat ilmu kemudian kampusnya juga bisa diklaim gitu ya sebagai salah satu bagian untuk peningkatan akreditasi nah terus yang ketiga yang penting kalau menurut saya ini kolaborasi antara kampus dengan SMK SMA nah ini tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru kalau untuk kampus jadi Bapak-Ibu yang di SMK SMK ini akan menjadi prototip ya kegiatan-kegiatan praktikom selanjutnya yang kerjasama dengan industri nah nanti bisa bisa dimulai gitu ya dimulai untuk menjalin hubungan dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang menjadi hub untuk industri ya melalui aptikom dan bisa masuk sebagai pembinaan untuk SMK dan SMA nah ini tujuan tujuan dari kegiatan ini ya kegiatan pendidikan seribu talenta digital untuk dosen dan guru nah berikutnya Bapak-Ibu sekalian harapan dari kegiatan ini Bapak-Ibu nggak berhenti di sini saja gitu ya jadi pada saat setelah setelah mendapatkan akses ya akses melalui platform e-learningnya Huawei nanti silahkan belajar karena memang kita belajarnya untuk saat ini lebih mosti belajarnya kita mendiri ya Bapak-Ibu sekalian jadi nanti instruktur kemudian host dan sebagainya bisa dilakukan kalau Bapak-Ibu mau bertanya silahkan nanti bisa di chatting ke dalam forum-forum WhatsApp groupnya yang ada di di daerah masing-masing dan juga bisa melalui platformnya yang ada di e-learningnya Huawei jadi kita di sini tidak melakukan instruktur atau bisa secara apa secara tiga hari atau berapa lama kita tetap muka enggak seperti itu jadi memang kita mengedepankan Bapak-Ibu nanti bisa belajar mandiri dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung melalui platform-platform yang memang sudah ada dan instruktur nanti akan memberikan menjawab pertanyaan Bapak-Ibu melalui platform-platform tersebut kemudian ini sayang pelatihan ini kalau tidak kita lanjutkan jadi kalau misalnya maksudnya dilanjutkan itu seperti apa jadi lanjutkan ini Bapak-Ibu nanti setelah selesai melakukan pelatihan ini dan harapannya nanti bisa lulus semua sudah ikut ujian kemudian Bapak-Ibu nanti akan diset juga menjadi instruktur di masing-masing perguan tinggi dan juga di masing-masing sekolah Bapak-Ibu sekalian kalau sudah bisa menjadi instruktur tentu Bapak-Ibu juga bisa menularkan ilmu-ilmu yang ada ilmu-ilmu yang ada di pelatihan ini untuk bisa membuka kelas-kelas yang di perguan tinggi ataupun di sekolah atau SMK atau SMA Bapak-Ibu masing-masing sehingga nanti ini bisa menjadi efek bola salju terutama sekali lagi bahwa ini untuk menutupi gap antara industri dan output lulusan dari kampus maupun dari sekolah menengah atas seperti itu jadi harapannya Bapak-Ibu sekalian hari ini dibukakan akses oleh Huawei melalui kerjasama dengan APTICOM ini kemudian setelah itu Bapak-Ibu akan diminta tanda kutip diajukan sebagai instruktur untuk di daerahnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing dan kemudian silahkan nanti bisa dibuka kelas-kelas melalui platform online Yahweh ini sehingga nanti anak didik nanti bisa ikut merasakan kerjasama-kerjasama antara APTICOM dan Huawei dan tentunya bisa menaikkan level pengetahuan anak lidik kita terkait dengan apa yang sudah industri lakukan ini paling simple kita pakai yang langsung sudah dipakai oleh industri karena kalau belajar sendiri itu kita belajar kemana industri jalan kemana ini saya rasa untuk saat ini kita butuh meminimalisasi hal-hal tersebut ya Bapak Ibu sekalian saya rasa Ibu Ismi Kang Solihin teman-teman APTICOM Provinsi itu yang bisa saya sampaikan nah ini khusus untuk membernya APTICOM jangan lupa ya kita bulan Oktober nanti 24-26 Oktober kita punya event tahunan yang besar ya ini di Medan kita punya Rakornas harapannya Rakornas ini bisa dihadiri oleh setidaknya seribu gitu ya targetnya seribu membernya APTICOM yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia jadi nanti disini nanti bisa saling bertukar banyak hal lah gitu ya terutama jejaring ya sehingga nanti bisa meningkatkan ya kalau kita berjejaring ini kita bisa tanya-tanya ya Bapak Ibu sekalian ya di kampus ini sudah ngerjain apa disini sudah ngerjain apa sehingga nanti level kualitas digital dari masing-masing provinsi itu bisa terstandar gitu ya bisa sama gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti acara pembukaan launching ini dan tentunya yang kita harapkan bukan hanya sampai di launching ini tapi harapannya sekali lagi Bapak Ibu bisa menyelesaikan program apa self pelatihan ini secara menyeluruh gitu ya kalau infonya sih Bapak Ibu sekalian kalau untuk yang basic basic pelatihan ini sehari kalau Bapak Ibu fokus ya bisa selesai gitu ya kemudian kalau untuk yang levelnya intermediate itu fokus 3 hari bisa selesai tapi tentunya nanti melalui Kang Solihin kita beri waktu yang cukup leluasa kepada Bapak Ibu sekalian tapi harapannya bisa menyelesaikan program ini dengan baik ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara pelatihan seribu dosen dan guru kerjasama antara Huawei dan Opticom secara resmi kita buka tok 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Husni Tejasukmana STMSC PSD atau sambutannya yang hangat dan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai Opticom dan kolaborasi strategis yang telah terjalin dengan industri khususnya dengan Huawei kerjasama seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital dan memastikan pendidikan informatika di Indonesia selalu relevan dengan kebutuhan di dunia kerja kolaborasi antara Opticom dan berbagai pihak yang termasuk dengan industri seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Husni tentu membuka peluang besar bagi para dosen para guru dan tentunya juga untuk mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jaman melalui acara pelatihan seribu dosen dan guru ini kita menjadi bagian dari kolaborasi yang lebih besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan baik selanjutnya kita akan memasuki sesi keynote speech yang tentunya sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini tema yang diangkat adalah artificial intelligence di dunia pendidikan trend inovasi tantangan dan potensi keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Edis Sutanto MSC THPSD dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kami yakin paparan ini akan memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua baik tidak terlalu lama kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih banyak Mbak Ismi sebelumnya mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas siap sudah terdengar dengan jelas Pak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera semuanya yang saya hormati Ketua Aptikom Prof. Benny Pak Sekjen Aptikom Pak Husni Teja Ketua Panitia Pak Solehin juga Pak Rai dari Huawei Academy PIC acara dari beberapa provinsi moderator Mbak Ismi dan Bapak Ibu peserta dosen dan guru yang tidak bisa saya satu persatu saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat saya Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di Zoom pagi hari ini sebelumnya mohon izin saya akan share screen mohon konfirmasi apakah layar saya sudah terlihat terima kasih baik pada pagi hari ini saya ingin mencoba untuk memulai diskusi dengan Bapak Ibu dosen dan guru semua terkait AI sebuah isu yang seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi sedang hangat-hangatnya karena semakin lama ini semakin hadir ya atau istilahnya ubiquitous gitu ya di kehidupan kita jadi bahkan AI-nya sudah ada di handphone kita lalu dampaknya gimana nih di dunia pendidikan nah ini karena yang hadir dosen dan guru mudah-mudahan relevan nah jadi pada kesempatan hari ini kita akan bahas dulu AI secara apa mendasar lalu seperti apa nanti trendnya sejarahnya kemudian kita membahas aplikasi dan inovasi AI mobil khusus nanti ke dunia pendidikan dan juga dunia lain bidang lain terus kita juga secara spesifik nanti bicara tentang etik penggunaan AI di dunia pendidikan seperti apa lalu mungkin nanti kita bisa diskusi best practice dari institusi masing-masing dari sekolah maupun pergulan tinggi Bapak Ibu lalu tentang tantangan dan batasannya dan juga saya akan singgung sedikit teknologi dan pengembangan AI di Huawei tapi nanti detailnya oleh Pak Rai jadi saya hanya singgung sedikit saja mudah-mudahan nanti menjadi pemicu diskusi yang hangat di pagi hari ini oke so kita berada di zaman yang kalau dulu tahun 90-an kalau orang bilang perusahaan ini kalau ada Gen X atau Gen Y di Zoom ini itu bayangan kita manufacturing ya perusahaan yang memproduksi sesuatu tapi zaman sekarang kebanyakan perusahaan itu seperti Gojek Tokopedia Dana OVO Bukalapak Beli-Bli dan lain sebagainya adalah perusahaan-perusahaan yang tidak memproduksi barang gitu dalam bentuk fisik tapi sebenarnya adalah perusahaan yang hanya mengolah data dan perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan unicorn dan bahkan decacorn jadi perusahaan yang saat ini tenar kebanyakan itu hanya mengolah data tidak memproduksi barang fisik tapi bukan berarti kemudian perusahaan-perusahaan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat seperti yang kita tahu transportasi online memberikan pekerjaan ke banyak orang dan juga menjadi solusi bagi banyak masyarakat Indonesia dan lain sebagainya nah semua itu tentu saja memungkinkan karena adanya data sebagai bahan baku perusahaan tersebut nah kalau zaman dulu datanya itu dimasukkan oleh admin gitu ya kalau di sekolah atau perguruan tinggi mungkin admin sekolah atau admin perguruan tinggi tapi sekarang data bisa didapatkan secara otomatis dari media sosial dari sensor dari satelit dari kalau bapak ibu pakai LMS di sekolah atau perguruan tinggi maka data dari LMS itu nanti bisa kita gunakan untuk mengevaluasi bahkan memprediksi prestasi siswa atau mahasiswa dan data ini tidak seperti sumber daya alam yang akan habis data ini malah akan terus bertambah terus selain tidak habis dia akan terus bertambah gitu sehingga memang trendnya sampai mungkin ke depannya dan seterusnya industri akan terus memanfaatkan data dan di berbagai bidang terutama data-data yang tidak di input secara manual gitu kalau zaman dulu kan data itu mesti di input sama adminnya gitu ya kalau sekarang bisa dari misalnya yang disebutkan tadi atau bahkan siswa atau mahasiswa kita sendiri yang meng input datanya atau mengenerate datanya data-data tersebut berpotensi untuk kita manfaatkan nah sebelum kita lebih jauh lagi tentu saja pertanyaan berikutnya adalah oke kita udah nyimpan data banyak nih mau kita apain nih datanya gitu perlu kita olah nah tentu zaman dulu kita pakai statistik gitu ya pakai statistik untuk mengolah datanya cuma zaman sekarang datanya sudah sangat besar dan datanya tidak hanya berbentuk tabel kadang berbentuk teks berbentuk gambar video suara dan lain sebagainya yang statistik tidak mampu lagi selama ratusan tahun statistik hanya membahas data dalam bentuk tabel nah ketika data sekarang lebih banyak dalam bentuk tidak terstruktur seperti teks atau gambar maka kita perlu cara atau metode khusus yang saat ini sedang tren adalah penggunaan AI atau kecerdasan buatan kalau mudahnya mungkin kita nggak perlu definisi formal tapi Bapak Ibu bisa ngebayangkan untuk membedakan misalnya kadang kita mengenal juga ada istilah machine learning kita bisa membayangkan machine learning itu seperti sub bagian dari AI jadi misalnya machine learning itu hanya untuk satu tujuan tertentu misalnya pengenalan sidik jari pengenalan wajah sedangkan AI itu beberapa tas sekaligus dan saling berkaitan satu sama lain tentu saja ini definisi yang tidak formal begitu juga ini ada definisi dari Google tapi kurang lebih adalah bagaimana kemudian ada sebuah AI itu adalah algoritma atau metode yang mencoba untuk meniru kecerdasan manusia di suatu task tertentu nah sejarahnya ada sejarah cukup menarik jadi kalau kadang-kadang ada gurawan kalau kumpulan jika maka itu AI bukan nah itu sebenarnya AI juga ya AI tahun 50-an atau disebutnya explicit rule jika A maka B kalau A terjadi maka prediksinya B nah cuma kendalanya sekarang kalau kita mau membuat mau membuat kondisi seperti itu terlalu sulit akhirnya sekarang lengkap data tahun 90-an ya machine learning ada disitu ada berbagai algoritma di tahun 90-an nah di tahun 2006 itu mulai tenar penggunaan data tidak tersebut seperti tadi teks, gambar, video dan lain sebagainya akhirnya si machine learning ini popularitasnya terkalahkan oleh popularitas metode yang disebut nanti deep learning jadi sebuah subsetnya lagi dari machine learning dan bahkan saat ini kita bicaranya generatif AI yang most likely kemungkinan besar Bapak Ibu sudah tahu kayak chat GPT lalu ada AI yang nge-generate gambar dan lain sebagainya nah itu mulai tahun 2014-an sampai sekarang jadi sebenarnya sudah cukup lama Bapak Ibu pengembangannya nah di AI sendiri ya macam-macamnya bisa memprediksi apa itu memprediksi angka ya numerik gitu bisa juga kemudian melakukan peramalan atau forecasting ya biasanya kita nyebutnya time series forecasting kita bisa mengakukan pengelompokan dan lain sebagainya ada berbagai cabang di AI bahkan ada AI yang mampu kemudian terus belajar ada namanya disebut reinforcement learning dan seterusnya gitu ya termasuk yang gene AI yang sekarang jadi perhatian khusus bagi kita akademisi di dunia pendidikan nah kenapa sih pengembangan AI itu ke deep learning jadi kalau melihat gambarnya kurang lebih seperti ini mungkin Bapak Ibu sering melihat ya ini terinspirasi dari cara kerja otak tapi tidak sama hanya terinspirasi saja nah yang membedakan AI zaman sekarang dengan AI zaman dulu kalau AI zaman dulu itu inputnya data berbentuk table nah kalau AI zaman sekarang inputnya data tidak terstruktur teks, gambar, video, suara dan lain sebagainya nah deep learning dia memiliki kelebihan itu dia bisa inputnya adalah data tidak terstruktur tadi nah beruntungnya ini kayak gayung bersambut gitu ya Bapak Ibu saat ini data tidak terstruktur itu meningkat drastis eksponensial jumlahnya dari media sosial dari penggunaan handphone dan lain sebagainya termasuk aplikasi-aplikasinya sehingga data tidak terstruktur ini berlimpah termasuk LMS yang digunakan Bapak Ibu di perguruan tinggi maupun sekolah dan juga kita berada di saat di mana komputasi performanya itu semakin tinggi meningkatnya itu sangat dan juga teman-teman peneliti itu menemukan algoritma-algoritma yang sangat efisien nah sehingga membuat popularitas deep learning dan generatif AI itu melesat seperti sekarang nah dan dan metode yang lama metode yang lama kalau datanya ditambah itu performa modelnya tidak bertambah jadi dia peletu nah metode yang deep learning ini di AI dia bisa memanfaatkan data yang terus bertambah besar sehingga makanya dia saat ini menjadi state of the art nya dari AI nah ini kurang lebih sejarahnya jadi ada sejarah panjang perkembangan AI tapi ada beberapa milestone di sini yang bisa kita lihat misalnya ini ada GPT GPT lalu chat GPT 2022 tapi sebenarnya yang sangat penting di sini adalah di sini ada GAN generatif AI dimulai tahun 2014 lalu ada transformer mana ya oke dan transformer itu juga adalah perkembangan yang sangat penting ya di ini di deep learning ini ya transformer ya yang sehingga sekarang kebanyakan arsitektur deep learning saat ini sebenarnya adalah pengembangan dari transformer nah jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya sekarang AI itu inputnya dan outputnya itu berbentuk data tidak terstruktur tidak lagi berbentuk data table gitu ya kalau dulu kan table lalu outputnya itu misalnya kucing atau bukan kucing atau prediksi harga rumah atau prediksi IPK mahasiswa prediksi nilai siswa kalau nanti dia sudah lulus berdasarkan nilai-nilai sebelumnya kalau sekarang inputnya dan outputnya bisa berupa teks gambar dan lain sebagainya bahkan sekarang AI sudah ada yang mengenerate video ya Bapak Ibu ya jadi perbedaannya sekarang AI di zaman sekarang seperti itu nah ada lagi nih perkembangan AI yang yang membedakan AI sekarang dengan AI beberapa tahun lalu sebelum zamannya generatif AI gitu ya dimana sekarang model AI-nya begitu besar seperti contohnya large language modelnya chat GPT gitu yang punya open AI itu bisa melakukan beberapa hal sekaligus kalau zaman dulu misalnya kita punya algoritma sentiment analysis untuk memprediksi sentimen itu positif negatif atau netral misalnya atau menentukan topik dari suatu teks nah sekarang kita punya sesuatu yang kita sebut biasanya di dunia AI adalah foundation model dimana si model AI yang besar ini kemudian bisa melakukan berbagai hal sekaligus bisa merangkum teks yang panjang bisa melakukan sentimen analisis bisa melakukan memberikan caption gambar misalnya rekognisi objek dan lain sebagainya bahkan chatbot seperti chat GPT nah ini disebutnya sebagai foundation model nah ini mungkin saya sekilas aja ya cara kerjanya gimana sih jadi cara kerjanya di deep learning itu ada dua proses utama ya dalam mengenerate apa itu data jadi ada yang namanya generator ada diskriminator lalu keduanya itu saling bersaing yang generator mengenerate data tidak terstruktur diskriminator membedakan data yang asli dengan yang palsu makanya disebutnya adversarial adversarial itu saling ini ya berkompetisi gitu antara keduanya nah ini lama-kelamaan si generatornya bisa menghasilkan data tidak terstruktur yang sangat meyakinkan gitu sehingga si diskriminatornya semakin sulit untuk membedakan itu terus diiterasikan kurang lebih secara kasar seperti itu nah kita lihat dampaknya ya di masyarakat ya itu begitu besar kita belum masuk dunia pendidikan dulu ya saat ini sudah ada misalnya influencer-influencer di media sosial yang sebenarnya orangnya tidak nyata tidak asli tapi penghasilan dari akun yang image-nya di-generate dari AI itu udah besar sekali miliaran gitu ya nah ini sudah ada jadi mulai mengancam profesi aktor ya dan aktris seperti itu nah ini udah banyak nih kalau bapak ibu menggunakan media sosial mungkin sudah mulai melihat contoh-contohnya di media sosial ada beberapa akun yang sebenarnya bukan orang asli tapi adalah gambar atau video yang di-generate dengan AI oke ini saya lewat aja nah lalu fokus di dunia pendidikan ya fokus di dunia pendidikan ini seperti apa gitu ya nah ini sebelumnya nah ini ada contoh 3 menit video 3 menit kita simak sebentar tapi saya mau meyakinkan dulu videonya suaranya bisa terdengar dengan baik sebentar share sound nah ini oke kita akan lihat dulu video bagaimana kemajuan AI di dunia pendidikan pada saat ini ya dan ini yang akan kita sama-sama simak adalah contoh yang sebenarnya sudah modelnya sudah agak lama ada-ada model yang lebih terbaru lagi dari ini tapi yang lama saja sudah bisa melakukan ini mari kita simak sama-sama OpenAI invited myself dan my son Imran here to try out some of their new technology so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy so let's get it started it's loading up all right make sure it can see our screen actually in this form hello there I'm here with my son and I love you to tutor him on this math problem but don't give him the answer you can ask questions and nudge him in the right direction but I really want to make sure he understands it himself and he's here in the room so you can talk to him directly of course I'd be happy to help let's look at the problem together can you first identify which sides of the triangle are the opposite adjacent and hypotenuse relative to angle alpha all right so I'm pretty sure this is the angle alpha right here right correct now looking at the triangle which side do you think is the hypotenuse remember the hypotenuse I'm not totally sure I think I think it might be this one but I really am not sure this side AC you're close actually side AC is called the adjacent side to the angle alpha the hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle can you find which one is the hypotenuse oh okay I see so I think the hypotenuse is this really long side from A to B would that be correct exactly well done now that you've identified the hypotenuse can you identify which side is the opposite side to angle alpha okay well I mean you told me earlier that this was the adjacent side and I know that's the hypotenuse so I'm guessing that this side BC is the opposite side great deduction that's absolutely correct now that you've identified all the sides relative to angle alpha do you remember the formula for finding the sign of an angle in a right triangle yeah I know that the sign is equal to the opposite over the hypotenuse perfect that's absolutely right now can you apply that formula to find sine alpha and triangle using the lengths of the sides that we've identified okay okay I mean you told me that seven this side BC is the opposite side and then you said that the hypotenuse is the longest side so okay yang kurang update ilmunya misalnya lalu misalnya sering ngomel ngomel sering emosi sehingga siswa atau mahasiswa mungkin gak suka gitu bisa kebayang siswa atau mahasiswa lebih suka belajar dengan AI karena dia nanya gak malu gak diomelin dan lain sebagai jelasinnya secara bertahap sabar gitu ya nah ini ini bukan AI terbaru tapi sudah bisa sampai seperti ini nah di dunia pendidikan sendiri ya ini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya nah ini secara umum ya secara umum AI bisa digunakan untuk penjadwalan otomatis pemberian tugas gitu ya lalu juga untuk studi pustaka atau literatur review yang lebih cepat dan efisien jadi kalau zaman dulu kita melakukan literatur review pakai Google Scholar kita download banyak paper lalu kita baca semuanya untuk sekedar bikin literatur review tapi sekarang bisa jauh lebih mudah jauh lebih cepat karena kita bisa menemukan referensi-referensi yang relevan terhadap apa yang mau kita kerjakan itu dengan sangat cepat sekali dan tidak hanya menemukan tapi kemudian mengkategorikan apakah referensi tersebut pro atau kontra terhadap apa yang mau kita tulis di publikasi kita nah itu sudah bisa dilakukan termasuk juga kalau Bapak Ibu menggunakan LMS lalu ada pluginnya di sana itu sudah bisa memprediksi performa siswa kita di LMS kalau sudah disetting oleh adminnya itu sudah sudah ada saat ini dan seterusnya dan seterusnya termasuk kalau di kami di Win.grp juga hal-hal yang sifatnya tedious seperti bikin proposal SPJ dan lain sebagainya itu bisa dibantu oleh AI oke jadi ada banyak ya tadi yang di video itu adalah tutorial AI sebagai tutor nah yang kemudian diskusi menarik yang bisa kita lakukan pagi ini adalah untuk mengingat bahwa ini saya suka sekali diagram ini ya saya tidak tahu bagaimana pronounce-nya nama ini ya Brin Jowson tahun 2022 itu dalam publikasinya itu mengilustrasikan seperti ini jadi kalau kita bayangkan ini yang bisa dilakukan oleh AI atau machine learning yang lingkaran kecil lalu yang lingkaran lebih besarnya yang ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh manusia maka kotak yang lebih besar lagi ini adalah apabila kita menggunakan machine learning atau AI jadi ada hal yang tadinya kita tidak bisa lakukan jadi kita bisa lakukan kita bisa lakukan hal lebih jadi bayangkan sebenarnya AI seperti tools ya jadi kalau sebelumnya misalnya kita petani hanya punya pacul mungkin dia hanya bisa bertani seadanya dengan hasil seadanya tapi begitu pakai IoT pakai traktor pakai teknologi smart farming dia bisa menghasilkan hasil tani yang lebih berkualitas lebih banyak dan lain sebagainya nah di dunia pendidikan juga kurang lebih sama seharusnya kalau AI ideal digunakan maka dia bisa hasilkan lulusan yang lebih baik ketimbang tidak memakai AI tapi kalau ternyata lebih buruk berarti ada kesalahan dalam memakai AI-nya nah itu nanti jadi bahasan lagi bagaimana menggunakan AI yang baik yang efektif etikal dan juga legal nah takutnya tidak ada waktu jadi ini saya lewat aja dulu nah di berbagai universitas saya ngambil disini saya ambil 1, 2, 3, 4 contoh universitas di Indonesia tanggapannya terhadap penggunaan AI di pendidikan di UI misalnya itu accept secara umum tapi with caution dan harus paham limitasinya di BINUS juga kurang lebih sama ya menyampaikan bahwa melarang itu unwise gitu terus habis itu juga proper use of AI jadi hal yang perlu diperhatikan disana dan harus ada guideline yang baik di UGM juga seperti itu bahwa AI sebagai tutor itu sangat potensial gitu ya terus dan seterusnya ya di UNEIR juga kurang lebih sama jadi saya pikir ini progresif bahwa mengharamkan AI secara umum karena masih ada sebagian guru atau dosen yang mengharamkan AI ya mungkin itu malah jadi drawback ya bagi lulusannya nanti kita coba diskusi ya kenapa demikian nanti saya coba juga menyampaikan argumentasi saya di slide selanjutnya lalu bagaimana menggunakan AI yang efektif di dunia pendidikan ini contoh saya ya ini contoh saya jadi kalau saya ngajar sekarang jarang sekali saya ngajar itu ceramah gitu biasanya saya pakai metode mengajar namanya flip class jadi saya ngajar ini contoh saya ngajar di UI saya ngajar di UI dan Win Jakarta juga jadi instead of melarang pakai AI kadang-kadang saya malah menyuruh mahasiswa untuk pakai AI lalu nanti diskusinya di kelas maka kasih tahu mereka pakai AI apa promnya apa outputnya apa lalu kita diskusikan sama-sama apakah outputnya cukup baik apa enggak ada salahnya enggak salahnya di mana kalau cukup baik kenapa itu cukup baik terus bisa diperbaiki enggak outputnya kamu bisa enggak memperbaiki output AI tersebut nah dengan melakukan seperti ini maka kita melatih siswa atau mahasiswa critical thinking satu yang kedua kita melatih siswa atau mahasiswa menggunakan AI yang baik yang ethical jujur dan lain sebagainya jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi malah disuruh gitu disuruh seperti itu jadi ini adalah contoh yang saya lakukan gitu ya yang mungkin bisa jadi tentu saja masih banyak cara lain menggunakan AI yang ethical dan effective nah tapi ini apa yang yang saya lakukan nah jadi dengan klip kelas ini di luar kelas mereka bisa belajar menggunakan AI sebagai tutor ya untuk understanding konsep dasar remembering nah di kelas diskusi kita bisa lebih ke mengaplikasikan dan menganalisa nanti setelah kelas bisa mereka innovate dari AI nya sehingga sekarang levelnya sudah lebih tinggi lagi siswa dan mahasiswa sudah bisa innovate pak KKNI nya terlalu tinggi pak kalau innovate pak untuk SMA dan S1 ntar dulu zaman dulu iya zaman sekarang kita bisa berinovasi lebih mudah lewat AI jadi artinya seperti analogi petani tadi yang pakai tools sederhana lalu ada limitasi hasil produksi taninya dengan alat tani yang lebih baik tentu dia bisa memproduksi yang lebih banyak dan lebih baik juga nah kurang lebih siswa dan mahasiswa juga sama gitu dengan tools AI mereka bisa menjadi pembelajar yang lebih baik lagi nah sekarang memang jadi tugasnya justru kita para akademisinya pengajarnya juga untuk menyesuaikan diri nah karena saya juga lumayan berumur memang itu tantangan semakin kita umurnya senior biasanya belajar hal baru itu makin berat tapi demi anak-anak kita siswa dan mahasiswa kita harus mau adaptif terhadap perubahan zaman ini nah ada banyak tools AI di dunia pendidikan ini saya ambil contoh saja dan kita nggak punya waktu untuk membahas satu per satu tapi di lain waktu kalau ada sesi lain mungkin kita bisa bahas sebagiannya nah saya kemudian juga ingin menyampaikan satu hal penting ya suatu quotes yang saya pikir perlu untuk kita ingat bersama ya quotes-nya Rob Thomas ya dari IBM beliau mengatakan AI tidak akan menggantikan para manager tapi manager yang menggunakan AI akan mengganti manager-manager yang nggak pakai AI saya ingin share pengalaman saya di Taudata Taudata analitik apa itu startup kecil-kecilan saya jadi saya pernah dapat pekerjaan dari klien lalu kebetulan yang ngebantu saya itu mantan mahasiswa sehingga saya paham benar kemampuannya lalu sebagian pekerjaannya saya tugaskan ke pegawai ini saya kasih waktu dia dua minggu kerjakan ini karena saya mengerti kemampuan dia seperti apa saat jadi mahasiswa saat bimbingan skripsi saya tahu kemampuannya seperti apa jadi saya beri dua minggu nandilalahnya setelah dua hari sudah laporan pak pekerjaannya sudah selesai wah cepat sekali kamu hebat saya bilang gitu terus dia mengatakan oh saya dibantu AI pak pengerjaannya wah bagus sekali saya pikir dan klien pun nggak ada masalah kalau pekerjaannya dibantu oleh AI hasilnya bagus dan lebih cepat nah sekarang kita di jaman yang seperti itu Bapak Ibu jadi nanti siswa-mahasiswa kita kalau lulus dari sekolah dan perguruan tinggi kalau mereka tidak bisa menggunakan AI dengan baik akan kalah bersaing dengan lulusan yang bisa menggunakan AI dengan baik tentu saja ya tetap harus ada etik dan legal yang harus diperhatikan tapi kalau digunakan dengan optimal maka sangat potensi sekali untuk perusahaan secara umum ya nah aplikasi AI tentu saja tidak hanya di dunia pendidikan ya contohnya ini ada teman-teman dari Sriwijaya ya Unseri produknya mendeteksi kanker ya dan bisa mendeteksi kanker beberapa tahun lebih dini ketimbang dokter dalam mendeteksi kanker gitu ada kanker ada apa itu banyak AI sekarang juga bisa mendeteksi kepikunan ya hanya dengan suara hanya dengan kalimat-kalimat gitu itu bisa mendeteksi kepikunan beberapa tahun lebih awal daripada deteksi dokter kenapa itu penting karena tidak ada obatnya tapi kalau bisa dideteksi sejak dini itu bisa diperlambat prosesnya kepikunan masih banyak sekarang aplikasi AI yang sangat bermanfaat ini contoh dari Taudata lagi pernah ngebantu salah satu perusahaan energi di Indonesia mereka punya alat-alat yang sangat mahal puluhan miliar nah kita bisa gunakan AI untuk mendeteksi kalau mesinnya itu ada masalah dan perlu diservis nah ini juga bisa diaplikasikan sebenarnya ke Alutista di TNI di Indonesia jadi kalau misalnya sawat tank gitu terus perlu diservis itu secara otomatis bisa dikirim ke servernya TNI misalnya alat-alat mana yang perlu diservis ini juga contoh aplikasi AI ya ini contoh aplikasi AI waktu saya jadi konsultan ya pembantu konsultan di Australia dulu habis selesai S3 ya kita bisa mendeteksi secara otomatis kebutuhan para petani dari media sosial jadi media sosial tidak selamanya buruk ya jadi kita crawling data dari media sosial kita tangkap diskusinya para petani sehingga kita tahu petani itu di bulan-bulan apa butuh apa misalnya pupuk atau kekeringan air dan lain sebagainya atau harga panen yang jatuh itu secara otomatis kita menangkap suara-suara dari petani ini ada contoh lagi untuk pembangunan desa bisa memberikan rekomendasi kepala pada kepala desanya apa yang perlu dibangun di desanya yang paling utama itu nah di dunia pendidikan seperti apa nih nah ini 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 banyak yang salah paham tentang istilah pendidikan 4-0 jadi kebanyakan orang memakai terminologi 4-0 itu seolah-olah kalau sekarang industri 4-0 semuanya serba 4-0 nah ini sebenarnya kurang tepat kalau kita lihat referensinya ini pepernya sudah cukup lama gitu ya dan judulnya juga intriguing gitu do web 4-0 in industri 4-0 imply education x-0 dan ternyata tidak gitu ya yang benar tabelnya seperti ini jadi ada indikasi-indikasi dimana kita menyebut pendidikan itu sudah berapa titik kosong dan pada pendidikan 4-0 itu sudah pada tahap penggunaan AI yang sangat matang dimana kita nanti ada istilahnya personalized education apa itu personalized education bayangkan bapak ibu ada satu kelemahan besar dari sistem pendidikan kita saat ini selama ratusan tahun yaitu semua siswa atau mahasiswa kita di kelas diperlakukan sama dengan kurikulum yang sama dengan materi yang sama dan soal yang seringnya juga sama padahal ini tidak optimal kenapa demikian karena di kelas kita ada yang belajarnya cepat ada yang belajarnya lambat ada yang udah lebih dulu ada yang ngikutin di kelas ada yang terlambat harusnya pendidikan kemudian bisa adaptif kayak waktu anak saya sekolah di Australia itu kalau ada siswa-siswa yang excel dia dipindahin kelasnya khusus supaya dia bisa terus berkembang tapi di Indonesia susah karena gurunya gak ada yang gaji terus kelasnya gak ada nah tapi dengan AI suatu saat kalau kita sudah sampai pada pendidikan 40 maka materi kuliah materi pembelajaran itu bisa di generate dengan generatif AI tadi sesuai dengan kemampuan siswa atau mahasiswa pada saat itu sehingga begitu pula juga dengan soal-soalnya soal tugasnya itu dioptimalkan berdasarkan kemampuan siswa saat itu dia butuhnya itu ditingkatkan di bagian mananya nih dari pendidikan dari pelajarannya dari mata kuliahnya apakah konsepnya dia yang kurang ataukah aplikasinya atau bagian apanya itu kalau dengan pendidikan 40 itu bisa di generate otomatis jadi tidak hanya kemudian siswa atau mahasiswa yang terbantu guru atau dosennya juga terbantu tentu Bapak Ibu merasakan bahwa membuat materi kuliah kayak modul pelajaran dan modul kuliah itu kan berat kan Bapak Ibu apalagi kalau nggak dibayar lebih berat lagi ya nah dengan AI itu bisa di generate secara otomatis dan specifically ke siswa dan mahasiswa sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu sehingga hasil pembelajaran akan lebih baik nah terus tugas guru dan dosen apa nih gitu ya menyiapkan si AI-nya tadi supaya bisa memberikan output materi kuliah dan soal-soal yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi ya jadi peran kita sebagai pendidik udah mulai berubah nih dan kalau kita tetap gini-gini aja ya Indonesia nggak maju-maju dan kita akan tertinggal gitu dengan negara lain yang sudah ngomongin ini dari tahun 2017 gitu ini udah berapa tahun yang lalu udah lama gitu kita kayaknya masih belum nih personalized education di Indonesia saya mohon maaf belum pernah dengar sih tapi kalau saya salah mohon nanti saya dikoreksi sebenarnya isu personalized di AI itu juga termasuk di kesehatan kita punya diaspora Pak Benyamin ini cukup terkenal beliau juga ada Pak Tio dari STIS BPS itu bidangnya memang bioinformatik sebenarnya banyak saat ini kita di kehidupan kita itu sudah kuno termasuk pengobatan yang kita lakukan itu sebenarnya dalam tanda kutip sudah kuno kenapa misal seseorang kena sakit flu atau TBC atau apapun juga kita kan seringnya obatnya sama dosis sama gitu ya padahal kadang-kadang kita suka ada omongan obat itu cocok-cocokan gitu sebenarnya cocok-cocokan itu berdasarkan apa DNA tubuh masing-masing manusia mungkin ada yang perlu dosis lebih tinggi ada yang perlu dosis yang lebih rendah mungkin ada yang obatnya beda nah ini disebutnya personalized medicine jadi bayangkan di masa depan kalau kita berobat ke dokter itu kita bawa flash disk informasi DNA kita dan ketika dokter mau ngasih resep itu flash disk dicolokkan ke komputer dokternya lalu ada AI yang mengenerate resep yang disesuaikan dengan DNA dan informasi si pasiennya berat tubuh tekanan daarah dan lain sebagainya riwayat medisnya informasi DNA sehingga si obatnya itu spesifik untuk si orang jadi di mohon maaf untuk waktunya mohon maaf saya jeda untuk waktunya berapa lama lagi sudah selesai pak oke kalau gitu saya minta beberapa menit saja ya dua menit nah tentu saja AI bukan tanpa ini ya tanpa kekurangan jadi bisa juga tentu saja kekurangannya pertama dia bias jadi AI itu bergantung trending datanya jadi contohnya seperti ini ketika ditanya tentang Israel misalnya apakah Israel berhak untuk merdeka misalnya dan apakah Palestina berhak merdeka itu jawabannya bias termasuk juga di politik jadi tergantung trending datanya outputnya nanti akan berbeda dan ini perlu dipahami dan juga kita perlu perlu mendidik siswa dan mahasiswa kita bahwa tidak semua output AI itu benar ini bahaya sekali karena kebanyakan masyarakat umum mikirnya apapun yang di outputkan oleh AI itu benar ini perlu kita berikan literasi kecerdasan artifisial ke masyarakat jadi ada bias ada contohnya misalnya CGPT itu tidak diperkenankan ada aturannya gitu ya di Amerika tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata yang berbau kekerasan tapi ini mengakibatkan outputnya jadi tidak tepat misalnya kita outputkan suatu undang-undang terkait kekerasan maka kata-kata kekerasan itu diganti sehingga maknanya itu berubah drastis ada banyak lagi kelemahan-kelemahan yang perlu dipahami oleh dosen guru siswa dan mahasiswa sehingga menggunakannya jadi lebih bijak karena saya tidak banyak waktunya satu lagi isu yang sering muncul kebanyakan juga mikirnya masyarakat kita kalau kita ngasih ide-nya lalu AI-nya disuruh buat tulisannya itu etikal banyak scholars berpendapat ini tidak etikal jadi yang etikal misalnya membantu untuk misalnya nge-review oke membantu kesalahan grammar oke nah tapi kalau terus menuliskan hanya dari sekedar ide pemikiran itu tidak etikal dan ini perlu dibahas perlu kita buat aptikom mungkin akan berperan sangat besar disini oke itu karena waktunya tidak cukup ini Huawei nanti bisa Pak Rai yang menerangkan teknologinya mohon maaf karena waktunya tidak cukup mungkin saya cukupkan sampai disini saja presentasi dasarnya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Taufik Edith Sutanto atas materi yang sangat insightful mengenai artificial intelligence nampaknya durasinya masih kurang ya Pak untuk membahas materi AI ini karena sangat membuka mata kita tentang potensi yang luar biasa dari kecerdasan buatan ini bagaimana teknologi ini telah mengubah landscape pendidikan secara fundamental dan paparan tadi memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme kerja AI contohnya seperti tadi chat GPT yang dapat melakukan prediksi berdasarkan data ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan saat ini tengah berada di persimpangan revolusi teknologi yang memerlukan adaptasi cepat dan inovasi berkelanjutan baik kini kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya yang tak kalah penting juga yaitu paparan dari Huawei mengenai ICT Academy program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi digital di lingkungan akademis memberikan akses ke sumber daya teknologi terkini dan memfasilitasi kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri untuk itu mari kita sambut Bapak Insinyur Rai Pradono Iswara MEC yang akan mempresentasikan ICT Academy kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mungkin gak usah pakai sambutan kepada siapa siapa langsung aja saya selesai dengar Pak Taufik cerita ini emang luar biasa Pak Taufik sobat saya di UIN oke saya langsung saja mau mempresentasikan mengenai apa itu Huawei ICT Academy karena sebetulnya program ini sebetulnya adalah kerjasama antara Huawei dengan Opticom kami sudah kerjasama sudah lebih dari 2 tahun dan salah satu yang penting yang kita laksanakan sekarang adalah bagaimana caranya supaya dosen itu sebagai pihak yang sangat berperan sebagai memiliki peran kunci untuk teran development itu kita harus berikan situ yang luar biasa harus sebaik-baiknya gitu ya nah tapi nanti detail mengenai pelatihan sebagainya nanti akan disampaikan oleh rakan saya Yudita hari ini yang bagian saya adalah saya menjelaskan mengenai Huawei C3 saya coba share dulu ya tadi saya bisa share oke mudah-mudahan sudah tampil ya jadi Huawei ini sebetulnya adalah sebuah perusahaan global ada di 170 negara kemudian kemudian untuk yang apa untuk bisa menularkan atau menyampaikan teknologi itu kepada semua orang ya itu kami punya program nanya Huawei C3 Academy dan ini memang ada di mana-mana mungkin kalau total-total itu mungkin hampir 100 negara ya yang punya C3 Academy ada beberapa yang tidak Indonesia termasuk yang lumayan berkembang dan sampai hari ini kita punya sekitar 108 kampus yang sudah bergabung dengan Huawei kemudian kami juga ada punya sekitar 200 lebih instruktur yang terkertifikasi kemudian dari sekarang sudah 800 malah kalau saya cek ke sini ya jadi ada 700 lebih instruktur yang terasosiasi ke masing-masing kampusnya dan tiap tahun kita bisa mencetak digital talent itu lebih dari 110 ribu atau bukan tahun ini sampai hampir 15 ribuan orang per tahun dari seluruh kampus di Indonesia kalau kita lihat di sini itu ada sebaran dari Indonesia sendiri sudah sangat ada di mana-mana mungkin ada beberapa yang belum dan mungkin dengan adanya program arti kaum ini kita bisa melebarkan pekerjasama dengan banyak sekali kampus dan hampir di seluruh provinsi nantinya mudah-mudahan seperti itu di sini peran aptikom untuk bisa bekerjasama itu sangat kami butuhkan di sini mungkin bagi kampus-kampus yang belum menjadi parter yang ikut dalam program hari ini kami saya perlu menyampaikan bahwa Huawei itu sekali lagi bukan training center jadi kalau nanti ada dosen kemudian ada guru yang mau belajar ke Huawei itu sebetulnya bukan belajar di Huawei training center tapi belajar melalui training yang mungkin saja kita buka atau melalui online course yang seperti mungkin nanti siang ini akan sampai berapa hari ke depan itu Bapak Ibu akan mengikutinya karena kami punya online course ada LMS dan sebagainya nah tujuannya apa sih tujuan itu sebetulnya yang paling penting adalah kita bersama-sama itu mengajarkan kembali kepada mahasiswa atau pada kalau di SMK kepada siswa-siswanya itu penting banget karena sasaran kita itu bukan guru atau dosen adalah kunci tapi ini harus diteruskan kalau tidak diteruskan tidak ada gunanya karena itu dalam program ini untuk yang sudah parter Alhamdulillah tapi yang belum parter mungkin nanti setelah acara ini selesai nanti kita bisa sama-sama saling kontak dan nanti Bapak Ibu kampusnya ataupun guru SMK-nya bisa bekerja sama dengan Huawei nanti mendapatkan banyak sekali benefitnya nah di bawah ini ada grafik-grafik lagi ini sampai tahun 2024 saja 2024 ya sampai dari 2018 sampai 2024 itu jumlah yang yang di training sampai 2024 ini sekitar hampir 30 ribuan mungkin kalau sekarang sudah 30 ribu lebih gitu ya 30 ribu orang yang sudah dilatih oleh Huawei gitu ya nah kemudian masing-masing kampusnya juga ada beberapa yang tinggi ada yang yang biasa saja telekom termasuk yang terbanyak dari Universiti kemudian juga ada PHB ada UIN dan sebagainya kalau Universitas Mulawar dan sebagainya nah kemudian kalau lihat dari sisi teknologi kamu tadi Pak Angus ini sempat menyampaikan bahwa kalau ini memang banyak sekali bergerak dalam bidang telekomunikasi di awal ya tapi kalau kita lihat disini ternyata bukan hanya telekomunikasi saja tapi juga banyak sekali teknologi lain ya ada 5G ada untuk yang OS open oiler ada Harmony OS juga ada awareness land ada security AI yang terbanyak sekarang di Indonesia kemudian juga ada IoT e-bit data dan sebagainya mungkin saya akan lompat sedikit mengenai teknologinya sendiri ya nanti saya lompat sedikit nah jadi kalau kita lihat ini sebetulnya teknologi itu apa sih yang dikembangkan oleh Huawei Huawei itu mungkin beda dengan industri lain kalau industri lain biasanya terlalu fokus pada satu bidang tertentu misalnya saya sebut nama ya misalnya AWS AWS itu jelas dia fokusnya di cloud mungkin ngelempat-ngelempat ke AI kalau saya lihat Huawei semua ngelempat ke AI bahkan Cisco saja yang network itu sekarang sudah masuk ke AI juga ya tapi kebanyakan cuma itu saja network kemudian mungkin security AI kalau Huawei itu banyak sekali di sini kalau kita lihat kita membagi tiga kelompok besar teman-teman connectivity platform di sini ada teknologi yang terkait dengan konektivitas jadi semua yang terkait dengan konektivitas ada di semua di situ nanti Bapak Ibu bisa belajar tentang data communication untuk networknya kemudian bisa belajar transmisi access 5G 4G LTE wireless LAN security dan sebagainya banyak sekali kemudian di atasnya ada yang di sebut internet platform kami juga punya teknologi yang sudah dikembangkan yaitu data center cloud with data IoT AI dan sebagainya nah bagian atas itu sebetulnya bukan langsung dengan Huawei tapi biasanya kami kerjasama dengan banyak sekali pihak termasuk yang paling penting adalah yang Huawei SCT Academy akan dikembangkan adalah berkerjasama dengan kampus-kampus untuk melakukan riset dan sebagainya walaupun ini masih dalam tahap awal ya kita masih coba untuk bisa melihat apakah memungkinkan untuk bisa dibuatkan riset untuk implementasi teknologi Huawei pada satu bidang tertentu saya senang tadi saya dengar dari Pak Taufik ada beberapa contoh-contoh misalnya untuk pertanian untuk sesuatu yang bermanfaat buat Indonesia itu kita bisa kembangkan dan bisa kita ikutkan nanti dalam program program inovasi dan juga bisa diikutkan lagi di kompetisi sampai ke tingkat global oke sekarang kita lihat apa sih yang dikerjakan oleh Huawei Huawei itu sebetulnya sebetulnya saya bilang tadi simple sekali bagaimana mahasiswa ataupun siswa di SMK itu masuk kemudian dia bisa punya kompetensi yang cukup untuk apa? untuk bekerja untuk nanti bisa yang kalau nanti dibutuhkan oleh industri tinggal pakai karena sekarang ada gap yang sering lebih sering dibicarakan dan saya kira ini setiap tahun setiap saat di dunia pun selalu bicara tentang gap tapi apa action kita action kita adalah kita bikin standar-standar kita bikin standardisasi industri yang dibutuhkan di industri nah inilah kerjasama antara kita Huawei sebagai industri dengan pendidikan dan sekarang dibantu lagi oleh aptikop gitu ya dan siapa yang mengajar? masing-masing kampus gitu ya dan SMK nah jadi salah satu yang dikembangkan oleh aptikop juga kita sudah lakukan tahun lalu yaitu kita membuat referensi untuk industri standar jadi sudah kita buat sudah selesai juga jadi kalau ada kampus-kampus yang nanti akan membangun kurikulum berbasis industri itu bisa merujuk ke buku yang dikembangkan oleh aptikop dan Huawei gitu ya termasuk juga di SMK kalau nanti mau ada kurikulumnya nah kemudian berikutnya kami juga punya training material yang cukup banyak disini kalau kita lihat teknologinya sendiri itu ada sekitar 22 jenis teknologi yang saya bilang tadi dan sebagian besar memang pakai bahasa-bahasa Inggris cuman kami bersama juga dengan ITB yaitu menerjemahkan beberapa training material seperti yang sudah di-share oleh Ibu Ismi ya kemarin itu adalah training-training yang sudah dibuat menjadi bahasa Indonesia nah tapi sayangnya ada pertanyaan kemarin apakah ujian bahasa Indonesia sayangnya tidak masih dalam bahasa Inggris jadi memang mesinnya belum bisa selesai untuk sampai ke sana ya oke ini saat tambahan mengenai informasi cultivationnya jadi ini nanti tidak stop sampai sini selesai nanti Bapak Ibu selesai pelatihan sebetulnya yang paling penting adalah ikuti seluruh kegiatan pelatihannya sendiri itu menggunakan online course tidak merupakan suatu pelatihan yang instructor-led tidak tidak di-pb-b-b-b tapi kita hanya membantu untuk bisa nanti Bapak Ibu mempelajari di LMS-nya Huawei di online course-nya Huawei ikuti seluruhnya sesuai dengan landing guide-nya sampai final exam nah di final exam nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilainya nilai-nilai itu nanti kita bisa lihat apakah bisa lanjut untuk sertifikasi international tidak nah cuma kalau sampai ke pemberian international 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 memang perlu ada tahapan lanjutan jadi untuk Bapak Ibu yang ada di kampus-kampus yang belum menjadi partner Huawei partner ACTI Akademi partner maka silahkan kontak saya atau UNITA untuk bisa segera menjadi partner sekarang kan masih di-assessir ke aptikom ya nanti Bapak Ibu akan di-assessir ke kampusnya masing-masing kalau sudah menjadi partner maka Bapak Ibu dosen atau pendiri SMK itu bisa mendapatkan benefit yang lebih besar yang pertama adalah mengakses seluruh pembelajarannya di Huawei lebih dalam bahkan sampai ke PPT-nya kita berikan kalau tidak bisa PDF-nya saja yang kemudian yang kedua Bapak Ibu dosen kalau nilainya sudah eligible ada eligibility di-assessir nanti kalau nilainya dari 800 maka bisa meminta sertifikasi internasional dan itu semuanya gratis Bapak Ibu dan kalau mau bayar sendiri boleh harganya 200 dolar tapi kalau tidak kita berikan gratis tapi dengan syarat ikuti seluruh kemudian nanti kalau dia membuka kelas membuka kelas di masing-masing kampus nanti Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan insentif dari Huawei dan seterusnya dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberikan benefit kami juga ikutan di MSIB kita juga di DTS dan sebagainya jadi bahas Bapak Ibu bisa ikutan disini kemudian kami selalu memiliki satu program yang namanya Indonesia Digital Talent Days juga tahun ini insya Allah akan dilakukan juga di sekitar bulan Desember dan ada beberapa kegiatan mungkin saya tambah saja saya informasi saja ya kemudian ada teknologi dan Jog Fair mungkin juga penting juga untuk Bapak Ibu sampaikan kepada siswa-siswanya bahwa Huawei selalu membuat Jog Fair dan bukan hanya di Huawei sendiri tapi di Huawei partner juga jadi sebagai contoh tahun lalu di Untar kita bikinnya ada sekitar 14 perusahaan yang bergabung dalam Jog Fair disini kemudian yang terakhir sebetulnya ini menarik jadi salah satu yang mungkin menarik dari mahasiswa itu adalah ICT Competition jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi partner sudah bergabung dalam ICT Academy silahkan nanti mengajak mahasiswanya untuk bisa ikatan disini karena bisa sampai ke global global competition dan enaknya apa enak itu di dosen karena dosen itu begitu dia menang anak pendidiknya menang itu masuk ke regional nanti Bapak anak-anaknya dikirim ke regional bisa jadi luar negeri kita belum tahu dimana posisinya dosen ikut dan bisa jalan-jalan juga gue kalau menang lagi ke global nanti mahasiswanya ikutan sampai ke sen-sen sana dosennya ikut juga jalan-jalan juga karena gak ngapa-ngapain cuma nemenin doa oke saya kira dari sesi itu saja mengenai ICT Academy mudah-mudahan nanti bisa dipahami program kami ini dan insya Allah sebetulnya tujuan utama dari ICT Academy sekali lagi adalah untuk mencetak digital talents untuk di mahasiswa ataupun di siswa-siswa SMK jadi nanti setelah acara ini selesai nanti tolong Bapak Ibu bisa kontak saya ataupun Bu Yunita atau ke Aptikom untuk bisa nanti bisa melakukan proyek-proyek sama lebih lanjut saya kira itu saja Bu Ismi terima kasih saya kembali ke Ibu Ismi baik terima kasih untuk Pak Rai terima kasih untuk paparan yang sangat bermanfaat mengenai ICT Academy kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan kami juga mengapresiasi inisiatif Huawei dalam menyelenggarakan Jokfer yang membuka peluang karir bagi talenta digital sehingga kolaborasi industri dan akademisi semakin kuat selanjutnya kita akan memasuki agenda yang sangat penting yaitu informasi teknis pelaksanaan kegiatan dan di sesi ini kita akan mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelatihan agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar saya mengundang Ibu Yunita Anggraini untuk memberikan informasi tersebut kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Mbak Ismi selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pagi hari ini izin untuk sesi sekarang disini saya akan lebih menjelaskan terkait teknis atau ke sistem dari pelatihan di Huawei ini mungkin kemarin-kemarin juga banyak Bapak Ibu yang menghubungi saya terkait kendala registrasi atau join class terus nanti gimana kegiatan trainingnya berlangsung disini saya akan mencoba menjelaskannya sesingkat dan sejelas mungkin saya izin share screen terlebih dahulu oke disini saya akan menjelaskan terkait pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Desen Guru selama mungkin kurang lebih 3-7 hari ke depan nah mungkin sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Husni bahwa materi pelatihan kali ini masih berfokus pada satu teknologi yaitu untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan tapi disini untuk kelas AI ini ada kami sediakan 2 ini ya 2 tingkatan level kelas dimana yang pertama itu ada basic overview mengenai AI ini untuk beginner level dimana mungkin untuk Bapak Ibu yang emang belum terlalu familiar atau tidak memiliki background technicality yang cukup gitu nah di kelas yang basic ini nanti bentuk kelasnya itu masih benar-benar basic jadi penjelasannya pun masih dapat dipahami oleh orang awam juga disini nanti lebih ke storytelling atau study dan juga lebih apa ya lebih detail lagi jadi mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang misalnya sama sekali tidak ada background technicality mungkin agak kesulitan tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu join di kelas yang intermediate ini nah untuk syarat ketentuannya disini saya sampaikan lagi nanti format pelatihan kedepannya itu bentuknya online jadi kita bertemu di pagi hari ini untuk membuka secara resmi bahwa kegiatan pelatihan seribu guru ini akan dimulai tetapi untuk pelaksanaan pelatihannya sendiri itu akan dilaksanakan secara online dan juga asinkronis atau self-paced learning jadi nanti Bapak Ibu akan gabung ke LMS nya Huawei disitu bisa belajar secara online self-paced learning tapi nanti juga akan ada supervisor juga dari saya yang akan memantau progres learning dari Bapak Ibu masing-masing nah periode pelatihan itu sebenarnya kita berikan dari 3 hari sampai maksimum di 7 hari karena untuk yang intermediate itu mungkin durasinya akan sangat lama jadi kami berikan waktu mungkin maksimum sampai 7 hari nah disini juga bisa tolong diperhatikan nanti kan saat join nanti mungkin akan saya perlihatkan juga tapi nanti di di kelasnya itu ada beberapa chapter nah nanti Bapak Ibu juga akan bisa melihat progress learningnya dari 0 sampai 100% nah tolong dipastikan bahwa setiap chapter sampai akhir itu progress learningnya 100% juga nanti setelah di akhir bab atau chapter itu akan ada final exam juga mohon dikerjakan itu nanti ada Bapak Ibu juga ada kesempatan beberapa kali 2-3 kali kesempatan untuk kritik jadi tolong diperhatikan karena jika tidak learning progressnya tidak 100% nanti certificate of completion yang dari sistem Huawei juga tidak akan terbit jadi mohon diselesaikan sampai 100% juga kami harapkan nanti setelah pelatihan ini selesai ya Bapak Ibu dosen dan juga guru mau menyeluruhkan atau mengajarkan kembali ilmunya kepada mahasiswa dan siswa didik Bapak Ibu masing-masing nah mungkin disini gambaran timeline pelatihannya di hari pertama ini kita ada opening day nanti juga disini mungkin saya akan sekali lagi memperlihatkan bagaimana registrasi akun juga join kelas biar hari ini semua serta diharapkan sudah ready sudah bisa mulai start learning di kelasnya sesuai dengan profesi masing-masing lalu nanti Bapak Ibu diberikan waktu dari hari kedua sampai hari ketujuh untuk menyelesaikan materi pelatihannya sampai dengan final exam nah disini mungkin beberapa ada yang sudah menerima dokumen ini tapi mungkin juga ada yang belum disini nanti Bapak Ibu bisa silakan memilih kelas seperti yang tadi diinfokan ya ada kita punya dua jenis training kelas ada basic dan intermediate dan ini masing-masing provinsi itu ada kelasnya jadi silakan gabung di kelas sesuai dengan provinsi asalnya masing-masing saat kemarin mendaftar di aptikom lalu pilih salah satu kelas basic atau intermediate nah nanti misalnya Bapak Ibu ambil basic nah setelah basic udah selesai baru hari kedua udah selesai tapi dirasa pengen coba yang intermediate itu juga dipersilahkan tapi disarankan selesaikan dulu satu kelas baru nanti kalau dirasa mampu atau masih ada waktu boleh join ke kelas yang kedua gitu ya nah disini nanti untuk registrasinya itu Bapak Ibu bisa di Google klik Huawei Talent atau melalui link disini ya melalui link disini nah ini saya coba tunjukkan lagi video cara untuk registrasi accountnya seperti apa nah masuk ke ini ya ke website nya Huawei Talent lalu disini masuk ICT Academy pilih untuk sebagai student ya karena nanti Bapak Ibu akan dianggap sebagai studentnya dari Opticom nah disini disarankan registernya by email ya jangan mobile phone email nanti setelah email boleh diklik get code nah get code ini nanti kode verifikasi akan dikirimkan ke email yang diisikan di kolom sebelumnya nah nanti kode yang sudah diterima di email tersebut boleh dimasukkan kesini nah kan isi password seperti pada umumnya seperti saat membuat account account pada umumnya nanti setelah itu tinggal register nah ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil meregistrasi accountnya nanti silakan masuk kembali ke ini ya ke website Huawei telannya tadi nah lalu nanti bisa lihat ini di sudut kanan atas yang idas blablabla itu tuh akan menjadi Huawei ID nya Bapak Ibu nah Huawei ID ini nanti yang akan terus dipakai ke depannya untuk sertifikasi untuk untuk apa untuk daftar kelas dan lain-lain karena dari kami dari sebagai PASI dari Huawei itu kami tidak bisa melihat nama lengkap email ataupun nomor handphone dari akun Bapak Ibu karena itu dianggap sebagai privacy policy dari individu masing-masing jadi kami tidak punya akses untuk melihat itu semua yang bisa kami lihat hanyalah Huawei ID yang ada di sini itu yang bisa kami lihat jadi nanti ke depannya kalau dari tim Huawei atau Bapak Ibu ada kendala itu bisa melaporkannya dengan menginfokan Huawei ID nya itu apa nah ini nanti email verifikasi dikirimkan kembali ke email yang di tertara di personal information nanti masukkan lagi baru di oh sorry kepencet ya mohon maaf oke benar nah ini baru nanti di sini mengisikan role information nah role information ini adalah proses di mana Bapak Ibu mengasosiasikan akunnya ke aptikom nah ini untuk major nya boleh diisi major kuliah saat ini atau sebelumnya Bapak Ibu itu apa degree nya kelasnya bisa diisi 2024 untuk student ID nya bisa random aja diisi gak harus ini ya gak harus benar terus enrollment nya bisa di 2024 sampai 2008 yang notenya itu tidak perlu diisi nanti tinggal save nah kalau sudah gini berarti sudah berhasil sudah berhasil buat akun dan mengajukan asosiasi ke aptikom nanti tinggal menunggu menunggu di approve oleh PIC atau oleh saya di sistem Huawei nanti kalau sudah saya approve akan muncul email notifikasi ke email yang tadi didaftarkan dari sistem Huawei bahwa pengajuan asosiasi Bapak Ibu sudah di prove nah setelah di prove selangkah selanjutnya adalah join ke dalam kelas nah ini nanti misalnya Bapak Ibu dari provinsi DKI Jakarta harus berminat untuk masuk ke kelas yang intermediate ini bisa nanti di copy kelas code nya lalu bisa melihat tata caranya di link video kedua ini berikut saya perlihatkan videonya lagi ya ini diasumsikan bahwa akun Bapak Ibu sudah sudah ini ya sudah di approve dan terasosiasikan ke aptikom nanti silahkan log setelah di approve silahkan login kembali lalu dari sudut kanan atas ini ke user center pilih user center lalu silahkan pilih my class my class my class ini lalu tadi kode kelasnya kode kelas yang ada di list tabel tadi silahkan dimasukkan ke sini lalu klik join nanti akan muncul kelas dari yang Bapak Ibu akan join nanti tinggal di sini klik registration ini konfirmasi ulang data pribadi lalu klik ok nah kalau sudah begini berarti Bapak Ibu sudah berhasil join ke dalam kelas tinggal per hari ini itu sudah bisa klik start learning dan mulai ini ya mulai mengerjakan trainingnya bisa mulai enroll lalu mengerjakan ini untuk trainingnya di sini ada chapter-chapternya nanti akan saya lihatkan lebih detail lagi nah tadi ada beberapa kasus dimana yang bilang ke saya bahwa status saat join kelas itu kelasnya pending kalau pending seperti itu kemungkinannya adalah tadi saat proses asosiasi account ke aptikom itu Bapak Ibu accountnya belum ini ya belum di approve untuk bergabung di aptikom jadi bisa dicek nanti misalnya akun Bapak Ibu ini sudah approve belum ya di aptikom itu bisa ke user center lagi ke user center lalu ke my information nah ini bisa dilihat kalau ini sudah ICT Academy ICT Academy Student terus ada tulisan aptikom itu berarti sudah tergabung di di aptikom kalau sudah begitu baru nanti bisa join ke dalam kelasnya nah disini saya coba memperlihatkan nih untuk tampilan kelasnya itu seperti apa ini saya coba join di kelas yang di kelas ini untuk kelas yang bentar ya ini untuk kelas yang advance mungkin nanti saya coba peringatkan di kelas yang advance itu isinya seperti apa nah kalau secara hitungan menit ya durasi dari course yang ada di dalam LMS ini itu sebenarnya sekitar 600 menit jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini ya terus misalnya lagi waktu luang terus terus-terusan belajar mungkin 2-3 hari bisa selesai tapi kalau mungkin yang Bapak Ibu sambil menyambi mengajar atau kerjaan yang lain itu kami kasih waktu sampai 7 hari maksimum untuk menyelesaikan course-nya nah nanti disini itu ada beberapa chapter mulai dari AI interview matching learning interview deep learning sampai nanti di akhir ini ada final exam nah final exam ini harus dikerjakan nanti kalau tidak salah itu Bapak Ibu ada maksimum sampai 2 kali atau 3 kali uptime ya tapi mungkin sehari mungkin hanya bisa sekali jadi mungkin besoknya bisa dicoba lagi nanti disini bisa dilihat ada progress learning sudah complete berapa persen nah di masing-masing chapter ini itu ada ada materi dan videonya nah cuma perlu diingat untuk materi yang ada di LMS ini itu semua dalam bahasa Inggris begitu pun nanti saat mengerjakan exam soalnya itu juga dalam bahasa Inggris nah untuk yang kelas advance itu kemarin mungkin dari masing-masing PIC provinsi sudah ada yang ini ya nge-share materi pdf yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia jadi nanti bapak ibu yang mungkin mengalami kesulitan di kelas intermediate untuk bahasa Inggrisnya ya disini kan semuanya bahasa Inggris itu bisa direview ulang atau belajarnya sambil di assist dengan versi bahasa Indonesia yang udah kami coba translate ini gitu nah sedangkan untuk yang versi basic nya untuk versi basic sendiri ini sebenarnya cuma sebentar ya hanya sekitar hanya sekitar sebenarnya secara durasi itu hanya satu jam disini benar-benar hanya diberikan pengenalan mengenai AI karena disini lebih ke ini ya lebih ke teoretical sama apa ya study case di kehidupan sehari-hari nanti juga sama disini itu bisa bisa dilihat chapternya terus nanti di akhir juga ada final exam kalau untuk yang ini itu tidak ada translate Indonesia nya tapi akan lebih mudah dipahami juga karena nanti di setiap video juga akan ada subtitle bahasa Inggrisnya gitu jadi mungkin Bapak Ibu bisa juga lebih mudah untuk ini ya menyerap materinya seperti apa mungkin dari saya sekian dulu boleh dilanjutkan ke sesi tanya-jawab dari Bapak Ibu saya coba bukain ya kolom chat kalau misalnya ID nya diganti tidak apa-apa Ibu selama saat proses ganti ID dan itu berhasil itu tidak apa-apa untuk diganti untuk yang mungkin baru melakukan registrasi barusan ya mungkin nanti setelah meeting ini baru bisa saya approve ya karena yang approve nanti itu saya tapi harusnya kalau yang sudah melakukan registrasi atau asosiasi dari kemarin-kemarin sudah saya approve ya untuk Bapak yang status kelasnya pending boleh dicek apakah akunnya sudah di approve terasosiasi di di aptikom atau belum karena kalau misalnya belum tapi sudah join kelas pasti statusnya akan pending nanti kalau misalnya sudah ter approve dan statusnya masih pending itu bisa nanya ke saya atau mungkin coba di refresh ini ya di refresh website-nya tunggu sebentar coba saya maca kalau salah masuk kelas boleh ini aja nanti join aja lagi di kelas yang benar dan di kelas yang salahnya tidak apa-apa di ini aja diabaikan saja untuk yang dari kemarin sudah sudah ini ya sudah submit tapi masih pending coba di ini coba di ini lagi ya di clear apa web browser-nya di clear check terus ini lagi masuk ke my class-nya lagi apakah masih pending ini juga ada pertanyaan apakah setelah basic overview selesai akan otomatis masuk ke topik selanjutnya untuk ini tidak Pak jadi nanti setelah selesai di kelas basic overview kalau misalnya mau join ke kelas yang intermediate itu harus kembali melakukan proses join kelas memasukkan kelas code untuk kelas intermediate-nya untuk exam yang basic itu setahu saya bisa beberapa kali tapi kalau untuk yang advanced atau intermediate itu maksimum dua kali kalau saya tidak salah materi di LMS bisa sangat bisa untuk di ini ya diadopsikan ke materi perkulian karena untuk beberapa partner kampus yang sudah berpartner dengan Huawei beberapa dari mereka mengadopsikan pembelajaran teknologi di Huawei itu sebagai kurikulum atau bahkan mungkin ini ya short course di kampus mereka masing-masing nah ya untuk supaya progres progres kelasnya persennya itu terhitung Bapak Ibu untuk next ke materinya jangan dari menu yang ada di samping tapi di setiap di setiap akhir di setiap akhir chapter itu kan ada menu next next itu yang harus di klik karena kalau nextnya tidak di klik itu apa tidak terhitung gitu progress persenan learningnya Bapak Ibu untuk kelas ada pertanyaan boleh ikut dua kelas diperbolehkan kalau misalnya dirasa emang Bapak Ibu mampu dan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan diperbolehkan untuk mengikuti dua kelas yang sudah terlanjur untuk registrasi menggunakan nomor handphone tidak masalah kalau selama akunnya tidak bermasalah untuk dipakai tadi saya disarankan menggunakan email hanya takutnya nanti kan kemarin soalnya ada beberapa case misalnya nomor handphone ternyata sudah keadaan luar salah atau tidak aktif jadi saat mau login tidak bisa menerima verification code takutnya terkendala di situ saja tapi selama nomor handphone terus aktif dan bisa dilakukan untuk login harusnya masih aman pembelajaran mulai hari kedua atau hari ini untuk pembelajaran kalau sudah sudah tergabung di dalam kelas sudah bisa dimulai dari sekarang ya Bapak setelah di approve nanti di my class butuh ini ya butuh join lagi Ibu masukin masukin kelas code dulu lagi baru nanti muncul di my class di unita mau tanya boleh iya boleh pak silakan ini kan saya coba ngikutin yang untuk panduan ya kalau saya dari DKI nanti pilihnya yang pilihnya yang training DKI Jakarta AI basic for beginner ya iya betul pak dari DKI nanti pilih kelasnya yang DKI dan tinggal pilih nanti mau yang basic atau yang intermediate oh pilihan ya iya nantinya dapat dua sertifikat atau satu kalau yang pilihan itu kalau dari sistemnya Huawei sendiri nanti akan ada dua pak untuk ada dua ya pastikan saja lulus examnya dan juga ini apa learning progress 100% oh siap baik jadi langsung registrasi aja ya iya betul ini saya izin kirimkan dokumennya di kolom cat ya bapak ibu iya baik terima kasih ibu saya pergi sekolah ada yang mau kalau ada yang mau bertanya lagi boleh mungkin dipersilahkan open mic ya teismi silahkan ibu silahkan ibu ini untuk kelas yang di Jakarta Jakarta juga ya iya basic oke saya catat dulu ya setelah meeting ini nanti coba saya cek di sistem berarti saya belum bisa ngerjain apa-apa ini berarti iya sudah coba di refresh belum atau statusnya sudah di aptikom ya saya sudah sudah dapet ini sudah dapet apa confirm dari dari aptikom kemarin kemarin ya kemarin sekarang ini kan saya coba coba ngedit lagi saya juga sudah dapet ID nya juga nomor ini saya kenapa begitu saya edit untuk yang kelas yang pending sepertinya dari yang DKI Jakarta banyak case yang pending mungkin nanti setelah ini saya cobain ya saya coba cek atau mungkin sepertinya beberapa pending karena belum saya klik juga start learningnya dari sistem nanti setelah meeting ini coba saya ini ya saya start saya cek terima kasih banyak ya Mbak Yunita baik Ibu selamat siang ya selamat siang Pak mau tanya maaf tapi saya masih mengajar ini kan diikut Whatsapp tidak terdengar suaranya di grup Whatsapp ya di kum wawai jatuh itu ada tata cara yang terlas ya betul tapi disitu untuk bisa dimana Mbak karena yang saya baru selesai mengejar disitu tidak lalu ada pilihan untuk basic dan intermediate itu apakah harus basic dulu baru intermediate atau untuk untuk idealnya sih mungkin basic dulu baru intermediate ya Pak tapi untuk praktis atau organisasi berapa diserahkan lagi aja ke Bapak Ibu masing-masing ini boleh bantu di mute dulu mungkin untuk yang tidak bertanya ya maaf boleh diulang lagi maksud saya jika kita bisa mendapatkan kedua kelasnya gitu jika sudah selesai bisa melancarkan suaranya terputus ya Pak halo halo ya halo gimana Pak apakah apakah kalau kita sudah menyelesaikan kelas basicnya kita bisa mengikuti intermediatenya mulai Pak diperbolehkan oh baik ini Pak saya koreksi dulu deh kita fokus di salah satu aja ya jadi mungkin Bapak Ibu jangan terlalu ini pilihan Bapak Ibu basic atau yang intermediate kalau yang kalau misalnya Bapak Ibu adalah dosen guru yang sudah punya background AI bagus silahkan ambil intermediate langsung tidak harus masuk ke beginner maksudnya supaya waktunya kita tidak terlalu mulur-mulur pilih salah satu jadi kalau Bapak mau basic tapi kalau punya cukup waktu silahkan ambil dua-duanya itu hanya untuk tambahan supaya nanti mungkin saya mendapatkan sertifikat kalau lengkap ada dua kalau enggak cukup satu saja karena yang memang diharapkan dari program ini sebetulnya pilihan jadi tidak harus dua-duanya saya takut nanti semuanya pada ngambil dua-duanya saya takut nanti ada yang enggak selesai malah ya oke terima kasih bolehkah ada contoh materi apa saja yang dibahas baik di basic maupun di intermediate Pak bisa nanti pada saat itu ada kalau latihan Bapak pilih saya enggak tahu udah di share belum yang kalau yang intermediate seharusnya infonya sudah dikirimkan ke PIC provinsi masing-masing mungkin bisa ditanyakan di whatsapp grup provinsi masing-masing untuk linknya sepertinya belum ada ya geng di jateng sepertinya atau saing kelewatan atau baru join group mungkin karena disini terakhir hanya key materi dari Pak Taufik Sutanto yang tadi bukan itu bukan oke nanti T. Ismi boleh bantu di up lagi kali ya kalau mau gampang ya sebetulnya enroll aja nanti bisa dibaca pada saat masuk itu kebaca tuh di sebelah kiri itu ada learning guide materinya apa saja lebih gampang seperti itu atau bisa masuk ke talent pilih nanti di di kursi itu ada habisnya ada ada objektif ada konten segala macam tidak harus masuk juga bisa mungkin bisa dicontohkan gini tak masuk ke talent kemudian nanti ada apa namanya materinya apa saja oke ini mungkin bisa saya perhatikan lagi contoh misalnya sudah enroll atau bergabung untuk kelas yang advance nanti ketika start learning nah disini ada course introduction nya objektifnya seperti apa lalu disini ada bagian course content nah di course content ini bisa dilihat materi-materi atau chapter-chapter yang diada di course ini itu melingkupi apa saja itu bisa dilihat sama pun dengan yang basic ya yang basic juga kalau udah klik start learning nah nanti bisa dilihat nih disini course content nya itu course nya itu mencakup materi apa saja gitu pak tapi untuk yang materi yang ini versi intermediate bahasa indonesianya itu boleh diminta ke PIC dari grup provinsi masing-masing atau mungkin dari whatsapp grupnya itu ke adminnya boleh ditanyakan untuk materi ini materi bahasa indonesianya begitu baik terima kasih kalau di my class masih kosong itu tapi apakah sudah coba join ke kelasnya saya cek dulu terima kasih sama-sama ibu untuk mbak indah coba pilihnya di menu my class soalnya kalau dari screenshotnya itu my course ibu mau bertanya iya ibu silakan ini saya kan masuk di my class ya ini disini ada dua ada ada basic disini muncul dua apa namanya untuk basic disini kelas basicnya muncul dua itu tidak berpengaruh ya bapak aslinya dari tadinya mau join ke basic selatan disitu muncul dua ibu begitu ini aja pak seharusnya ada satu sih selawasi selatan basic itu kenapa bisa muncul dua bu tiba-tiba muncul dua setelah saya masuk tiba-tiba muncul dua boleh harus saya lihat sih mungkin saya harus kirim ada screenshotnya pak boleh saya kirim di chat ya bu boleh pak oke terima kasih bu selamat siang mbak Yunita iya selamat siang bapak mbak saya mau bertanya tadi kan ada dua kelas yang boleh kita pilih basic dan intermediate nah misalnya salah satu dari itu kan ada beberapa materi yang harus kita kerjakan kemudian di akhir materi itu kan ada final examnya nah untuk penilaian dari final examnya itu ada ketentuan gak nilainya berapa baru kita dinyatakan lulus gitu mbak kalau yang kalau yang intermediate itu minimal 600 pak 600 kalau yang basic mbak yang untuk basic juga sama 60 60 ya iya thank you mbak ya oh ada yang info minimal 90 untuk yang basic pak di group chat coba saya lihat assalamualaikum bu ya walaikumsalam iya bu dari kemarin sampai dengan yang waktu sekarang ini saya coba refresh tapi data saya masih kayaknya depending aja gitu bu izin solusinya gitu bu kalau misalnya coba yang yang masih pending-pending kalau misalnya coba di search lagi apa class code-nya bisa join ulang gak ya boleh ada yang coba salah satu oke makasih saya coba dulu ya iya siapa ini si bu yunita iya pak saya sudah berkali-kali ini patch-nya itu itu aja ya apa kode itunya lagi-lagi ini sudah apa namanya berkali-kali bahkan kode yang diberikan ini lagi lagi tahap apa nih pak join class ya tahap untuk join classnya untuk masuk ke verifikasi kodenya ditolakin terus oh verifikasi kode yang dikirim ke sms atau email ya email iya betul emang kadang suka time out gitu sih mungkin dikasih 30 menit atau 1 jam nanti baru dicoba lagi biasanya soalnya tadi pagi juga saya mungkin karena sekarang banyak yang akses nih ya bapak ibu serentak 700 orang jadi agak emang nilai tadi pagi oke terima kasih izin bertanya ibu Yunita iya silahkan ibu untuk yang dipunya saya my information itu saya sudah mengikuti langkah-langkah yang ibu jelaskan tadi tapi untuk my information nya itu kok berisi bukan inisial nama saya ya tapi semacam hiid underscore bla 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 apakah itu bermasalah oh tidak apa-apa sih ibu nanti ibu ini aja maksudnya diingat-ingat aja atau mungkin dicatat ya id nya tapi tidak masalah sih ini bisa dirubah ke inisial nama saya atau tidak ya bu harusnya bisa bu coba saya cek bentar ya oh iya terima kasih my information oh sepertinya tidak bisa berarti harus mengingat-ingat id itu tadi ibu ya iya terima kasih iya sama ijin bu saya coba baru bergabung ya iya pak gimana ini saya masih di ICT akademi ini gak bisa dia error dia not found boleh coba pakai link yang barusan saya kirim di chat zoom siap siap saya coba untuk bapak ibu mungkin yang masih ada pertanyaan boleh langsung ini ya rise hand ya biar di open mic sama hostnya coba ya untuk saya coba assalamualaikum bu ya waalaikumsalam pak saya Aldi Syabutra bu dari Medan iya bagaimana pak jadi gini bu tadi malam kan saya sudah regis kemudian saya sudah reload sudah hapus sketch tapi masih pending bu setelah itu juga saya sudah melakukan rejoin tapi tidak bisa dikirim karena dia memang hanya sekali aja untuk ngirimnya oke baik ini saya mau coba lihat di sistem tapi karena saya lagi tidak konek ke wifi kantor tidak bisa akses mungkin setelah setelah ini akan saya cek ya setelah meeting zoom ini nanti akan saya share ke PIC provinsi masing-masing untuk diminta dirilaikan infonya ya terkait yang pending-pending ini baik bu terima kasih ya sama-sama pak Bu Yenita izin bertanya ya ibu silahkan ini saya kemarin itu yang basic itu kan sudah selesai sampai dengan final action tapi komplitnya masih 80% itu kenapa atau gimana ya nah ya ini tadi saya mau coba show lagi bentar ya oke oke nah ini sorry nah untuk progressnya ini kan di setiap di setiap page itu biasanya ada nextnya ada nextnya jadi kliknya dari next disini lalu mungkin biasanya tuh ada buat apa ya rating atau semacamnya saya kemarin juga next-next barangkali ada yang satu yang ketinggalan gitu ya gimana caranya ya tahu yang tidak komplit gitu mungkin bisa di trace lagi bu soalnya kadang emang suka ada yang kelewat karena saya juga kalau mengerjakan suka seperti itu sih entah itu mungkin ada kuis atau ada pertanyaan dimana setelah video biasanya ada pertanyaan yang harus dijawab gitu itu biasanya biasanya kita kelewat jadi biasanya di bawah buah ini setelah video mereka tuh ada pertanyaan random atau misalnya untuk menguji pengetahuan nah biasanya itu juga terlewatkan makanya kadang completionnya tidak 100% jadi untuk bapak ibu yang tidak 100% mungkin di traceback lagi nih setiap chapternya mungkin ada yang terlewat gitu oh ya baik bu satu lagi kalau mau ini partnership gimana caranya menghubungi ibu atau gimana untuk partnership nanti setelah kegiatan ini boleh menghubungi saya oh baik yang ada di itu ya ya nomernya ada di pdf tata cara itu oke terima kasih ibu nah ismi ini untuk tanya jawab ada waktu sampai jam berapa ya tanya jawab kita buka sampai pukul 12.00 ya gimana ya mau pertama ini kan saya sudah selesaikan sampai 100% di bagian pelatihannya tapi overview di luarnya itu masih 66% jadi dua tampilan terbeda mungkin ditunggu saja kalau ya pak belum tersinkron mungkin ya dari page-nya kalau besok kalau besok masih tidak sengkron boleh di screenshot terus ditanyakan terus ditanyakan dikirimkan ke saya baik pak baik pak ya mau tanya bu ya silahkan pak ini saya masuk di start planning di materi 1 machine that thing bisa enggak kalau selesai satu materi ini saya jedah dulu atau nanti saya lanjutkan boleh pak jadi ini karena self-pass learning jadi bapak ibu boleh mengerjakan sesuai waktunya sesuai waktu luangnya masing-masing jadi nanti kalau misalnya sekarang sudah mengerjakan satu chapter terus mau berhenti dulu itu boleh nanti saat buka lagi itu sudah pasti otomatis langsung ke chapter berikutnya atau terakhir sampai mana itu bisa dilanjutkan ya ini kan teksnya dan videonya dalam bahasa inggris ya betul saya tidak langsung bisa memahami nih harus mengulang-ulang dulu iya nih terus nanti kalau ujiannya bahasa inggris juga iya untuk ujiannya bahasa inggris juga pak jadi harus sudah selesaikan ini sampai 7 materi nih iya betul oh iya terima kasih untuk yang asosiasi kaptik komimasi pending mohon di itu ya pak akan segala saya approve setelah ini ada yang mau bertanya lagi sebentar saya sambil lihat kolom cat ya izin ya bu saya mau bertanya saya mau bertanya ya silahkan pak ya pak dulu ya gak apa-apa bapak dulu pak silahkan begini bu saya masuk ke grup tapi kemarin tidak masuk grup karena ada sesuatu dan sekarang baru tahu ada ini bu pelatihan ini jadi gimana bu bisa bisa ngikut gak maksudnya tapi sudah gabung di grup provinsinya gitu ya pak lu masih apa dari dari mana pak dari jawa 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 barat oh silahkan kontak ke aptikom jawa barat apakah nanti bisa masuk atau tidak harusnya sih bisa coba jadi pilih kota mungkin dari pak atau mungkin dari aptikom jawa barat bisa menjawab kalau sudah sudah dapat surat belum belum pak belum kan kita sudah melakukan proses seleksi yang dinyatakan eligible itu baru yang bergabung nah kalau bapak ini yang berupa tahu dari siapa berarti kegiatan ini jadi grup pak masuk ke grup Huawei oke pak kita selesaikan secara adat di grup itu ya pak iya siap oke di sana ada ibu Nadia ininya isinya cari aja Nadia Sapitri Nadia ya Nadia Sapitri oke iya siap pak baik untuk yang baru apply approval sudah saya approve barusan ya ada 15 orang ibu ijinkan bu ijinkan bu bertanya bu iya silahkan pak ini kan saya sudah masuk ke ini ya bu ke Huawei saya sudah daftar untuk kita mau ke kursenya gimana ya bu karena saya lihat di my course itu saya masih nol tapi sudah tadi sudah ini melewati proses join class belum pak yang masukin kode kelas-kelas kode-nya oh belum kelas kode-nya belum ya iya coba setelah di approve karena tadi apply ke aptikom ya terus saya approve biasanya kalau saya approve itu akan muncul notifikasi di emailnya bahwa akun bapak itu sudah di approve menjadi student di aptikom nah setelah itu baku bisa coba join kelas tata caranya tadi dokumennya sudah saya kirim di di chat zoom kayaknya sudah tenggelam ya coba saya iya kadang-kadang saya tidak terlalu pakai nomor handphone ya bu itu gimana ya selama yakin nomor handphone-nya akan terus aktif tidak ada luar saya tidak apa-apa sih pak nanti disitu ada kodenya ya bu kodenya ya kode kelasnya misalnya lagi kirim lagi pdf-nya ada di pdf-nya nanti silahkan join sesuai provinsi masing-masing provinsi asal iya udah oke terima kasih ya bu ya sama-sama pak ini baik sekali yang bertanya di kolom chat ya izin saya baca pertanyaan di kolom chat dulu ya bapak ibu untuk yang beberapa ada beberapa kasus ada yang saat login kembali itu diminta untuk upgrade update information ya itu boleh dilakukan aja karena upgrade information ini ini kayaknya lebih ke ini ya untuk tadi Huawei ID untuk update Huawei ID bapak ibu mungkin yang dirasa Huawei ID-nya masih kurang secure itu akan diminta untuk upgrade ID nah itu tidak apa-apa diikuti saja langkahnya nanti setelah itu akunnya akan kembali normal lagi dan bisa lanjut asosiasi akun atau join ke dalam kelas dan untuk yang mau mengubah informasi data dirinya bisa coba di menu user center terus ke my information nanti kalau tidak salah itu ada di sudut kanan atasnya ada ini ya opsi edit itu coba aja di klik editnya dulu apakah bisa diubah atau tidak izin bertanya ibu iya gimana ini bagaimana kita tahu berapa persen tugas yang sudah kita kerjakan di kelas oke untuk itu di sini di menu apa ya di menunya itu di sini bisa terlihat presentasenya ini untuk yang basic ya kalau untuk yang untuk yang advance itu sebentar ya nah untuk yang advance juga sama satu lagi dia kan ada beberapa jatah berarti examnya cuma satu yang di final aja kalau misalnya yang kelas basic examnya sekali aja di final exam tapi kalau kalau yang intermediate itu setiap beres chapter itu ada quiznya oh begitu berarti kalau yang di basic kita pelajari dulu materinya baru terakhir nanti examnya gitu ya betul ibu makasih ibu ya sama-sama ibu terima kasih begini kembali Kak untuk major itu itu sesuai dengan bidang atau gimana sih masih di registrasi sebenarnya sih sebenarnya kalau untuk major boleh boleh misalnya sebelumnya kuliahnya itu majornya apa atau mungkin sekarang ajarnya apa karena nanti tidak tercantum di sertifikat di sertifikat hanya tercantum nama lengkap saja oh gitu ya ya berarti itu tidak sesuai bidang pun gak apa-apa gitu ya iya iya betul Pak untuk yang akademik itu berarti boleh pilihnya aptik aptikom Pak bukan yang itu akademik itu kan ada itu ada pilihan pilihan behavior jiri atau apa itu oh itu ini Pak pilihan S1 jenjang pendidikannya apa S1 S2 ya S1 ya Bu Yunita izin Bu iya Pak ini saya sudah coba suaranya hilang ya oh iya mohon maaf terkait dengan nama yang terdaftar di akun Huawei itu saya mengikuti kolom first name dan last name sedangkan saya kan ada nama tengah Bu itu nanti terkaya di sertifikat apa nanti kita ada form ataupun rekap nama lengkap sendiri kan saya yakin juga Bapak Ibu juga ada yang namanya panjang biasanya nanti ketika mau ngerjain exam itu akan muncul pop up notifikasi buat konfirmasi nama Pak oh berarti aman ya Bu nanti saya iring jari atau misalnya kalau mau aman dari sekarang boleh coba ke user center my information terus itu nanti di edit namanya oh bisa ya masih bisa ya iya bisa terima kasih banyak Bu iya Bapak saya boleh bertanya lagi iya silahkan Ibu untuk kelas diisi apa ya oh bentar ya ini satu persamaan di kelas sama student di Thailand untuk kelas itu diisi 2024 keempat aja Pak Mbak Yunita saya masih boleh bicara iya silahkan Ibu Sri suaranya kecil ya Bu iya sudah saya begini Mbak Yunita tadi kan saya sudah ngecek nih saya ternyata sudah bisa sudah masuk nih terus pada saat tapi tetap nih saya no data jadi tidak ada data di learning ataupun di course ataupun kelas yang saya mau ikutin itu tidak ada itu berarti saya harus menunggu approve dari Mbak Yunita atau bagaimana ya di My Information tampilannya bagaimana ya Bu My Information itu tampilannya sebentar saya screenshot ya Mbak Yunita ya boleh Ibu sebentar masih loading ya ini sudah terus tadi apa sudah coba tahap yang masukin kelas code itu Bu udah kelas code sudah tadi saya jadi kan itu masuknya di ini ya sebentar di My Course ya di My Class My Class terus nanti masukin kodenya maksudnya di itunya My Course bukan sih kan sini ada menu nya itu user center My Information Information sama Identity Verification harusnya di My Class Bu berarti menunya ini saya salah atau gimana oh gak ada menu My Class sih Bu mungkin Ibu boleh ini ya boleh WA ke saya nanti biar coba lebih lanjut Mbak Yunita nomernya ada di pelatihan sini gak di grup pelatihan gak gak ada Bu ada di file PDF tadi sih Bu saya kasih nomernya lagi di PDF yang mana saya catat ya Jin Kak baru send approve sih minta tolong di apa ya oh iya siap bentar ya Pak untuk student ID itu sebenarnya kalau mahasiswa di isinya sama NIM Pak tapi sebenarnya di isi nomor random 123456 itu sebenarnya tidak apa-apa Mbak Yunita ya Ibu silahkan Mbak Yunita boleh saya sama seperti saya seperti kejadian yang Ibu itu jadi di teleponnya saya itu belum muncul kelas ya izin minta nomor teleponnya Mbak Yunita nomor WhatsAppnya saya salah kirim pencet nih malah pencet ke siapa ini oke baik itu kejadiannya sama seperti saya itu saya udah ketemu tuh solusinya di profil kita itu dipilih user kita yang di kanan atas kanan atas terus nanti pilih user center nanti baru keluar kelasnya my classnya user center oh user center oke terus abis user center oh iya oke terus sambil itu luar my course doang ini coba saya share screen ya ya ada disitu harusnya ada my course aja nih ya bu user center yang dipilih oh iya iya my class yang disini user center lalu user center yang dipilih nah ini ada my class ini ada my class nanti kode kelasnya ditaruh disini nanti klik join kode kelasnya itu ditaruh di kelas status atau bukan di ini nih screen saya terlihat gak mbak sebentar kelas statusnya apa ya gak usah disini disini oh di ujung itu ya please center kelas invitation kod nanya di ujung sini terus klik join ya sebentar sebentar saya coba sambil coba ya ya silahkan berdasarkan wilayah tadi ya joinnya ya iya betul ini bapak ibu yang ngulih saya izin nanti saya balasnya ya setelah meeting kalau mengubah data di my information itu di user center editnya sebelah mana ya user center my information terus kalau gak salah ada tulisan edit oh iya ini baru muncul oke sudah saya approve ya bapak ibu yang baru submit masuk registration berarti ya ini saya saya screen ya pak boleh pertanyaan bu ya silahkan ini ada tulisan editnya bu ini bagian user center my personal information terus ada edit sebelah mana editnya kan masuk ke user center lalu ke my information ini ada tombol edit kan tinggal di klik saja oh iya ya tadi gimana pak ya pak pas tribu unita dari makasar ya silahkan ini bu sedikit mungkin apa minta tanggapan karena terkait dengan proses nanti di exam ya di exam mungkin ini kan kita sudah mengikuti misalnya kita sudah mengikuti seluruh rangkaian materi secara e-learning dan di exam nanti itu kan terkait dengan poin penilaian ya seperti itu apakah ada kebijakan tersendiri terkait dengan kelulusan untuk mendapatkan sertifikat sertifikat kelulusannya seperti itu dari APTICOM karena pengalaman beberapa teman juga pernah mengikuti dan sudah menyediakan waktu untuk mengikuti pembukaan lalu mengikuti e-learning dan nilainya itu agak mungkin agak sedikit tidak mencukupi maksud saya mudahan ada kebijakan nanti dari penelitian penyelenggara untuk meloloskan teman-teman peserta yang sudah melakukan apa namanya materi-materi sudah diikuti semua dan hasil eksamnya mungkin nilainya agak sedikit tidak mencukupi kan agak ini juga ya kalau misalnya tidak lurus lalu sudah menyediakan waktu dan mengikuti segala proses di pelatihan seperti itu makasih karena misalnya kalau ikut pelatihan halal misalnya itu kan saya materinya ujung-ujungnya ada peserta yang tidak lulus padahal harusnya kan bisa dipertimbangkan karena mereka sudah menyediakan waktu meninggalkan perkerjaan dan seterusnya di hasil eksam yang beda sedikit tidak dikasih lulus itu kan ngeri-ngeri sedap ya begitu Bu Yenita makasih kalau yang dari kalau yang dari Huawei-nya sendiri karena itu nanti sertifikatnya otomatis generate dari kelasnya jadi itu udah akan mengikuti skor kalau skornya misalnya di atas 600 dan lulus itu pasti akan mendapatkan sertifikat tapi kalau di luar di luar yang dari sistem Huawei ini mungkin nanti saya akan coba konfirmasi lagi ke tim Panitia ya apakah dari tim Panitia akan menerbitkan sertifikat terpisah gitu ya Pak ya betul Bu Yenita karena istilahnya kan teman-teman guru dan dosen ini sudah mengikuti seluruh rangkaian dengan baik dengan tertib dan sesuai dengan petunjuk hanya saja mungkin ya kemampuan beberapa teman-teman kan berbeda-beda ya mungkin ada yang 100% 60% maksud saya agak keliru juga misalnya kalau poin penilaian itu hanya diambil dari exam karena ada juga orang memiliki kemampuan dari sisi kualitatif misalnya ya mungkin punya kemampuan lain jadi sehingga saya selalu menganggap bahwa hasil exam itu tidak melulu harus menjadi pertimbangan pertama seperti ada di beberapa ada di beberapa tempat pelatihan disuruh ikut 7 hari kita sudah ikut dan ternyata di ujungnya kita ada yang tidak dikasih lulus padahal itu materinya kita sudah mengikuti mulai pagi sampai sore bahkan ada tugas-tugasnya dan sebagainya sehingga menurut saya mudah-mudahan kita semua bersama-sama memperbaiki sistem-sistem pendidikan di Indonesia yang menganggap bahwa exam itu hanya hasil akhir bahwa Anda bisa lulus atau tidak padahal ada juga teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan lain selain exam mungkin kalau secara praktik mungkin dia juga unggul lebih unggul dibanding yang lain nah tidak ada jaminan juga karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda barangkali begitu terima kasih halo mbak 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 unita oh sorry saya masih meet ternyata ya gimana pak izin mbak mau bertanya lagi mengenai di exam final exam itu kan kami yang di basic itu kan udah waktu lebih kurang pengerjaannya sekitar 60 menit atau 1 jam gitu ya mbak kemudian misalnya nih kita sudah memulai jam ini nih misalnya jam 11.57 gitu loh nah setengah jam berjalan itu kira-kira bisa dipos gak mbak atau mungkin kita melakukan pengerjaannya itu di hari esok atau lusa begitu mbak kira-kira seperti apa mbak bisa dipos kok pak bisa dipos berarti gak harus 1 jam dari sekarang gak harus kita mulai sekarang 1 jam 1 jam ke depan harus kita selesaikan gitu ya mbak ya tidak harus oke makasih ya mbak izin juga bapak ibu saya share screen sebentar untuk yang status status ini ya status apa status asosiasinya terlihat seperti ini ini sepertinya terjadi bug di akunnya bapak ibu jadi mohon di-retrack lagi di-retrack ini maksudnya di-withdraw lalu dicoba untuk submit ulang ke aptikom karena ada beberapa yang tampilannya seperti ini tapi submissionnya tidak masuk saya jadi tolong di-check yang misalnya belum terasosiasi ke aptikom dan dilihat di menu user center lalu masuk ke my information jika tampilannya seperti yang terlihat di layar itu mohon dibantu untuk di-retrack dulu saja di-withdraw lalu di-submit ulang terima kasih untuk dokumennya saya coba kirim bagaimana pak suaranya tidak terdengar kalau di my klasisnya masih tapi sudah join kelas pak nah itu belum ya boleh boleh ini boleh dicoba join kelas dulu pak dimasukin dimana kan ada ini ya ada 1,2,3,4 kolom ada organizer itu potong gak bisa di-build kelas 1 tapi potong juga bisa dipilih juga yang bisa di-check itu titik ada nama kelas universitas sama untuk join untuk ini saya saya udah minta ini sih ke PIC masing-masing provinsi ya buat di-kirimkan ulang dokumen yang tadi saya presentasikan biar bapak ibu bisa akses linknya ini saya kirimkan lagi juga di chat zoomnya lagi ya nanti bapak ibu PIC provinsi silahkan juga mem-forward yang saya kirim di whatsapp group ke whatsapp group masing-masing provinsi masing-masing untuk pengerjaan exam yang basic itu setahu saya 5 kali atau 3 kali nanti setelah harusnya bisa kelihatan ya time-nya berapa kali nanti tapi kalau untuk yang intermediate itu maksimum 3 kali sudah jam 12 nih Thaismi bagaimana kalau kalau yang basic itu pengerjanya cuma 3 kali mbak saya tengok di aplikasi 3 kali ya berarti sekarang udah sama hanya bisa 3 kali bapak ibu terima kasih informasinya pak sama-sama mbak baik baik masih ada yang mau bertanya untuk bapak dan ibu saya bu baik silahkan tadi yang status pending tadi di retrak dulu ya iya betul pak di retrak terus di submit ulang ya barusan ada satu yang udah saya approve ya di submit ulang melalui my class atau melalui yang student associate itu ya di submit ulangnya melalui yang di submit ulangnya melalui yang student associate lagi pak student associate ya berarti yang class ini kita masukkan kode yang di documentary ya iya betul iya saya coba mbak Yunita ingin bertanya boleh bertanya untuk academy choice kita isi apa academy choice itu yang yang mana tuh ya pak yang talent masih di bagian itu saya boleh di screenshot dulu pak ini saat kita ngisi personal information itu kan ada my academy kita klik di icon tambah itu iya pilihnya aptikom pak di search aja aptikom iya oh ya makasih mbak ikin bertanya mbak iya gimana ibu kalau yang di advance kan disitu ada apa namanya pengiriman materi pdf nya kalau untuk basic ada gak mbak untuk basic tidak ada ibu oh tidak ada baik terima kasih iya sama-sama ibu jini bertanya ibu iya silahkan pak untuk join kelas kemudian saya masukkan untuk loginnya yang muncul upgrade upgrade bu iya boleh untuk yang untuk yang muncul notifikasi upgrade saat mau login itu boleh diikuti saja pak langkah-langkahnya biasanya untuk upgrade datanya ada kan nanti diminta dikonfirmasi Huawei ID email sama password nanti diisikan ulang lagi aja baru nanti kalau sudah di save bisa setiap login nanti gak akan kesitu lagi oh iya makasih ibu Inita iya pak saya baru saja submit tuh iya siapa iya siapa nanti saya approve ya iya untuk sesi tanya jawab dan diskusi saya berikan waktu 2 menit lagi ya yang bilangnya mau nanya bu Prisma iya ibu kalau yang examnya itu ada batas maksimal ya gak mbak masing-masing ada ada berapa batas eh batas apa ya waktunya ibu iya batas waktu pengerjaannya itu kalau gak salah sekitar 1 jam nanti di sudut kanan atas layarnya itu ada countdown waktunya sih setiap saat pengerjaan exam belum jadi ulang kan mbak examnya kalau gak bisa 1 minggu aja batas maksimalnya apa bisa dikerjain kapan aja bagaimana mbak oh untuk basic sama expense itu maksimumnya 3 kali dapat jatah 3 kali dan 1 kali sehari maksudnya gak ada batas misalnya seminggu boleh gak dikerjain apa emang harus sehari itu apa gimana baiknya sih setelah selesai materi langsung kerjain aja bu biar gak lupa materinya oh gitu makasih ini mbak kalau misalnya gak mencapai poinnya bisa gak diulang examnya bisa pak ada jatah sampai 3 kali mengulang oh iya terima kasih mbak ya baik untuk sesi dan tanya-jawab mungkin sudah selesai ya satu lagi boleh tanya pak oke boleh ini di final examnya kok start date-nya itu di 2023 bulan 5 tanggal 29 ya tampilan start date yang dimana tuh pak start timenya di final examnya basic start time 23 29 deadline 25 bulan 5 tanggal 31 jadi 2 tahun deadline-nya atau gimana boleh di screenshot saya kayaknya agak lupa tampilannya nih saya ini aja screenshot saya pake HP tuang boleh di WA aja sih pak kalau gitu di WA ke nomor ke nomor ntar saya up lagi di chat zoom ya yang ini bukan yang Yunita Anggriani ini bukan iya pak oh iya baik nanti saya coba kasih terima kasih baik baik saya kembalikan ke Taismi lagi ya teh oke oke baik terima kasih kepada ibu Yunita atas penjelasannya yang sangat jelas mengenai teknis pelaksanaan kegiatan semoga informasi tersebut sangat penting bagi seluruh peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mengingatkan kembali mengenai time pelatihan ini pelatihan ini akan berlangsung hingga H plus 7 sampai peserta akan diberikan waktu untuk menyelesaikan exam yang merupakan bagian penting dalam mengukur pemahaman dari pelatihan ini dan kami juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan memastikan bahwa tahapan pelatihan dapat diikuti sesuai jadwal baik kita telah melalui rangkaian acara yang penuh wawasan ya ini saya tanya waktu pelatihan sampai H plus 7 itu tuh di di kelas di aplikasi Huawei-nya aja atau ada Zoom-nya juga enggak itu dilakukannya secara mandiri bu dilakukan di platform Huawei oke terima kasih ya sama-sama ya kita telah melalui rangkaian acara yang penuh wawasan dan pemaparan materi dari para narasumber yang luar biasa hingga diskusi yang sangat produktif banyak pertanyaan menarik yang diajukan terkait materi menunjukkan antusiasme dan keingin tahuan Bapak dan Ibu semua untuk mendalami topik yang telah dibahas baik hadirin yang kami hormati kita telah sampai di penghujung acara pelatihan seribu dosen dan guru terima kasih atas partisipasi dan perhatian yang telah diberikan selama acara ini dan sebagai informasi tambahan untuk para dosen khususnya anggota aptikom kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mendaftar dalam acara kornas aptikom yang akan diselenggarakan di Medan Sumatera Utara pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 2024 kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk Bapak dan Ibu dalam berkolaborasi dari berbagai pengalaman dengan rekan-rekan dari berbagai institusi Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta pembicara dan panitia penyelenggara yang telah berkontribusi untuk kesuksesan acara ini semoga ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau tutur kata mari kita tutup acara ini dengan harapan dan semangat untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari sebelum kita benar-benar berpisah dan seperti di awal saya memberikan pantun pembuka maka saya akhiri juga dengan sedikit pantun penutup bagi kita semua agar tetap semangat bunga melati di Taman Mekar harumnya harumnya semerbak menyapa jiwa bersama kita tingkatkan pendidikan Indonesia selamat selamat melanjutkan aktivitas selamat menumpuh pelatihan dan selamat menyelesaikan ujian Bapak Ibu sampai jumpa di acara selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum 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 Bismillah Terima kasih 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 Terima kasih